Perjodohan Busur Kemala Jilid 21 Di depan meja pemilik warung serta di depan pintu kamar ada menggeletak masing-masing sesosok tubuh yang sudah tidak bernyawa, dan ia mengenali, itulah mayat-mayatnya pemilik warung dan istrinya. Ia merabai tubuh mereka, ia merasakan tubuh yang masih hangat, tandanya orang putus jiwa belum lama. Senglem Senglem ia memanggil seraya tangannya menyingkap cita tedeng pintu kamar. Ia tidak memperoleh jawaban, ia pun tidak melihat orang di dalam kamar, yang kosong melompong. Maka kembali ia tercengang. Ia berpikir pula, senglem membekal pedang serta senjata-senjata rahasia, dia juga sangat cerdas, meski tenaganya sedang berkurang, tak sembarang orang kelas satu dapat merobohkan padanya. Habis, kemanakah dia tak mudah untuk mencelakakan dia? Atau kalau dia tidak sanggup melawan, dia tentu dapat menyingkir pergi. Dia pun dapat minta pertolonganku dengan teriakannya menurut ilmu Tian Tun Toan Im. Dari sini ke pasar cuma kira lima lip, pasti aku akan dapat mendengar teriakannya itu. Sekarang, kemana perginya dia si Yee berpengalaman dan nyalinya besar, toh ia bingung. Ia menjadi ingat kok Ciehoa, yang lenyap mirip kira lenyapnya Nonale ini. Selagi si Yee berpikir, ia mendengar suara berisik di luar. Si penjahat tentu masih ada di dalam. Pasti dia lagi bersembunyi demikian suara orang. Hati-hati, hati-hati penjahat, keluar lain orang berteriak. Si Yee dapat menerkas siapa yang datang, tanpa ayah lagi, ia melompat keluar, maka itu ia lantas melihat orang berkerungun di depan warung teh itu. Mereka lah penduduk kampung serta kepalanya bersama orang-orangnya. Orang melengak melihat yang muncul ialah seorang opsir. Tidak ada seorang juga yang berani lancang maju untuk melakukan penangkapan. Si Yee mengawasi orang banyak itu, ia melihat dua orang petani yang tadi ia ketemukan di tengah jalan. Ia menduga merekalah tentu yang mendatangkan orang banyak itu. Maka mendadak ia berlompat ke arah mereka itu, untuk menjekuknya, untuk segera menanya dengan bengis, Apakah kamu melihat romannya si penjahat yang membunuh orang di sini kita tidak melihat sendiri, menjawab mereka itu bingung. Toh tadi kamulah yang menjerit-jerit ada penjahat dan pembunuhan itu benar, yang satu menjawab. Kita masuk ke warung dengan berniat minum teh, lantas kita melihat mayat-mayatnya pemilik warung serta istrinya itu. Kita menjadi kaget, maka kita lantas menduga mereka tentulah dibunuh orang jahat si Yee tertawa dalam hati. Ia merasa lucu bahwa ia pun menjadi tegang tak keruan. Karena ia percaya ia tidak bakal memperoleh keterangan dari mereka itu, ia melepaskannya, lantas ia berlalu dengan cepat. Ia naiki kudanya dan mengambil jalan yang ia belum ambil tadi. Di belakangnya ia mendengar orang banyak itu bicara dengan berisik, mungkin ada yang menduga ialah si penjahat. Akan tetapi tidak ada orang yang mengejarnya. Di sana ada dua orang tani itu yang dapat menjelaskan bahwa tadi ia datang dari jurusan mana. Sesudah mengaburkan kudanya sepuluh li lebih, si Yee memanggil-manggil senglem dengan menggunai suara dan ilmu Tiantun Toan Imla tidak memperoleh jawaban. Di situ pula ia tidak menemui orang lain, ia tak menampak apa-apa yang dapat mendatangkan kecurigaan. Ia menjadi heran sekali. Maka ia pergi ke jalan yang lain. Kembali ia memanggil-manggil tanpa ada hasilnya. Dengan cepat seng maghrib tiba, cuaca mulai menjadi remang-remang. Heran kata si Yee dalam hati. Ia bingung sekali. Sia-sia saja ia pergi ke empat penjuru di sekitar tempat itu, senglem terus tak kedapatan. Ia lantas menjadi putus asa. Hanya berbareng dengan itu, ia merasa lega juga. Senglem bukan wanita biasa, demikian ia mendapat pikiran. Dia gagah dan pintar, tak sembarang orang bisa mengalahkannya. Atau sekalipun dia kena ditawan, asal orang tidak segera membinasakannya pasti dia bakal mempunyai jalan untuk meloloskan dirinya dari bahaya. Inilah yang membuat lega hati Tok Chiu Hongkai. Ia juga sangsi kalau si Nona terjatuh dalam tangannya Beng Sintong. Itu waktu, pikirnya, Sintong sudah terbinasa atau terluka parah di tangannya Tong Siaulan. Kemudian lagi si Yee ingat Kok Chiu Yee Hoa. Chiu Yee Hoa lenyap tidak keruan paran. Tapi dia masih mempunyai rumah di Siang Yang dan di sana juga ada Tia Hoa dan Lim Seng. Maka itu, asal aku dapat menemui dua orang itu, asal mereka dapat disalurkan pasti aku akan memperoleh keterangan tentang dia. Oleh karena ini, tidak bersangsi lagi, malam-malam ia mengaburkan kudanya untuk pergi ke kota Xiongjang. Selaka kudanya, binatang itu telah menjadi sangat lelah hingga tak dapat berlari keras lagi. Terpaksa si Yee turun dari kudanya, ia meninggalkannya untuk berlari-lari dengan ilmu ringan tubuh. Maka dalam satu malam itu, ia bisa melalui perjalanan kira-kira 300 li. Di waktu terang tanah, ia berhenti sebentar untuk beristirahat. Ia pun pergi membeli seekor kuda, guna mewakilkan kakinya berjalan cepat. Siang hari seperti itu ia tidak berani berlari-lari seperti di waktu malam. Adalah setelah malam tiba, ia tinggalkan pula kudanya, untuk berlari-lari lebih jauh. Demikian seterusnya, ia berlari-lari dan menunggang kuda bergantian, tak ada hentinya kecuali untuk menang sal perut dan beristirahat seketika. Tak lewat dari 13 hari tibalah si Yee di kota Siangyang, tempat tujuannya itu. Kok Ceng Peng telah menutup metu semenjak lima tahun yang lalu, tetapi dia seorang kenamaan, dialah Liang Ou Tai Hiap, orang gagah dari Liang Ou, tak sulit untuk mencari keterangan tentang tempat kediamannya. Demikian mudah saja si Yee mendapat tahu keluarga kok tinggal di sebuah dusun kira-kira 10 li di luar kota barat. Maka tanpa ayah lagi, ia mengeperak kudanya lari ke luar kota. Hanya ketika ia tiba di rumah Ciehoa, ia mendapatkan pintu pekarangan tertutup rapat dan temboknya tumbuh lumut, tandanya tak ada yang rawat. Ia toh menghampirkan pintu pekarangan itu, buat memegang gilangnya, untuk detarik dibunyikan. Beberapa kali ia mengetuk pintu, baru ia melihat daunnya yang sebelah dibuka, hingga ia menampak juga di sebelah dalam itu ada jeruji besinya. Seorang budak perempuan muda berdiri di belakang jeruji seraya terus menegur, siapa kau aku shikam, akulah sahabatnya nonamu, sahut si Yee. Aku sengaja datang untuk menjenguk nonamu itu, kau datang dari mana budak itu tanya pula. Dia tak lantas menjawab. Aku datang dari kuil siau lim si Yee di siongsan, si Yee jawab sabar. Ia sengaja menggunai alasannya ini karena keluarga kok, keluarga yang mengerti ilmu silat maka sekalipun budaknya mesti mengenal baik nama siau lim si Yee. Kalau ia menggunai alasan lain, ia khawatir budak itu, atau nyonya kok, nanti tak sudi menerima kunjungannya ini. Banyak orang ternama lagi berkumpul di siau lim si Yee, dengan menyebut nama kuil itu, mungkin nyonya kok menyangka orang datang buat urusan penting. Budak itu mengawasi sekian lama, lalu dia menjawab acuh tak acuh, nyonya majikan kami lagi keluar. Jikalau membawa kartu nama, tinggalkan saja di sini, si Yee mengasih lihat Roman menyesal apa nyonya majikanmu juga keluar katanya. Kapankah dia perginya sudah kira-kira satu bulan yang lalu, itulah waktu tak lama dari peristiwanya kok Ciehoa. Habis, kapankah nyonya bakal pulang ia tanya pula. Mana aku tahu nyonya mau pergi kemana dan untuk berapa lama, kami yang menjadi budak mana berani menanyakannya si Yee berpikir, terus ia menanya pula, kalau begitu, dapatkah aku bertemu dengan dua sahabat yang menumpang singgah di rumah majikanmu ini? Mereka lah dua murid Binsan Pei, namanya Tiah Ho dan Lim Seng. Kabarnya mereka berdiam di sini tengah berobat. Mereka itu menjadi sahabat-sahabatku, aku minta kau perkenankan aku bertemu dengan mereka itu boleh, bukan budak itu mengerutkan alis. Kau maksudkan itu kedua tuan yang bingsan terus tak dapat sadar-sadar, yang menjadi saudara-saudara perguruan nona kami? Dia balik bertanya, Kim, si Yee menunjuki rumen girang sekali. Benar. Benar sahutnya berulang-ulang. Apakah sampai sekarang mereka masih belum juga mendusin tak apa? Aku mengerti sedikit ilmu ketabiban, mungkin aku dapat menolongi mereka tapi kedua tuan itu sudah berangkat dari sini, kata budak itu. Dia tetap tenang. Si Yee menunjuki rumen heran. Kau bilang mereka tak sadarkan diri, kenapa mereka bisa berlalu dari sini, ia tanya. Tentu saja ada orang yang menyambutnya siapakah orang itu sekarang si budak memperlihatkan rumen tak sabaran. Eh, mengapa kau menanya begini melit, ia tanya. Mana aku tahu dia siapa kalau bukan sahabat mereka tentulah saudara seperguruannya. Dia berhenti sebentar, terus dia menambahkan, di rumah ini tinggal kami beberapa pegawai, karena orang yang kau cari tidak ada dan kau juga tidak membawa kartu nama untuk ditinggal di sini. Baiklah nanti saja setelah nyonya majikan pulang, aku sampaikan warta tentang datangmu ini, lalu beruk dia menggabruki daun pintu. Tunggu sebentar kata si Yee cepat. Masih ada satu hal yang hendak ku tanyakan. Kapannya orang itu menyambut kedua kenalanku itu budak itu belum berlalu, dia terdengar menjawab dengan suara tak puas, aku sudah tidak ingat. Kira-kira sepuluh hari yang lalu habis itu terdengarlah tindakan kakinya. Benar-benar si Yee tidak gembira. Ia ngeloyor kembali. Belum jauh ia berjalan, sekonyong-konyong ia ingat suatu apa. Tak benar seluruhnya apa yang dikatakan budak itu, pikirnya. Dia katanya kok pergi sudah hampir sebulan, sebaliknya Tiaho dan Limsen katanya dibawa pergi kira-kira sepuluh hari yang lalu. Dua orang itu tengah pingsan pula. Istrinya Kok Cheng Peng yaitu Han Si Yee, bersama-sama suaminya terkenal gagah dan mulia, mustahil dia dapat membiarkan dua orang itu ditinggal pergi lama-lama. Coba Si Yee masih beradat seperti dulu-dulu, pasti sudah ia kembali untuk mendapat kepastian. Sekarang ia telah memperoleh pengalaman banyak, ia pun dipengaruhi perkenalannya dengan Cie Hoa, tabiatnya telah berubah jauh. Ia pula ingat Han Si Yee menjadi ibu tiri Cie Hoa, apabila ia masuk dengan paksa dan nyonya itu sebenarnya berada di rumah, ia bisa mendapat malu. Walaupun demikian, ia toh pikir, biarlah aku datang sebentar malam, secara diam-diam. Sekarang aku pergi dulu ke kota mencari pondokan, untuk beristirahat, maka ia berjalan terus, walaupun ia lesu. Selagi keluar dari desa itu, Si Yee melihat beberapa bocah pengemis mundar mandir, kelihatannya mereka itu diam-diam memperhatikan padanya. Diam-diam ia pun heran. Mungkinkah karena aku orang asing di sini ia menerka? Ia mengawasi mereka itu. Melihat mereka diawasi, beberapa pengemis cilik itu datang menghampirkan, buat minta uang. Tok Ciu Hongkai heran dan bercuriga, tetapi karena ia mempunyai urusannya, ia tidak memperhatikan mereka lebih jauh, ia membagi sedikit uang, terus ia ngeloyor pergi. Ketika Si Yee mendekati tembok kota, hari sudah mulai maghrib. Di pojokan pintu kota, ia melihat seorang pengemis tua lagi duduk bersender sambil mencari Tuma. Ia melihat punggung orang, ia bersenyum dan kata sendirinya, kenapa hari ini aku senantiasa bertemu dengan bangsa tukang minta-minta. Ia mengawasi pengemis itu, tempo ia mendapatkan orang menoleh ke arahnya, begitu melihat mukanya, ia terperanjat. Ah, kiranya dia Ek Tiongbo, pangcu dari Kaipang Selatan katanya dalam hati. Si Yee sudah salin pakaian, tidak lagi ia berseragam upsir, tetapi ia belum kembali kepada wajah asalnya. Ek Tiongbo melihat tapi ia tidak mengenali, meski rasanya dia kenal, dia tidak memperhatikannya. Si Yee sengaja bertindak perlahan, sembari jalan ia mengasah otaknya. Mau apa Ek Tiongbo datang ke siang yang ini ia tanya di dalam hati. Ketika itu terlihat tiga orang muncul dari dalam kota. Mereka berjalan bersama. Yang di depan bertubuh gemuk, kepalanya gede, telinganya besar. Melihat dandanannya, dia mirip seorang hartawan. Dua yang lain mirip pengiring. Selagi mendekati Ek Tiongbo, orang itu mengawasi tajam kepada ketua Kaipang, lalu dia kata seorang diri, sengit suaranya, dari mana datangnya si tukang minta-minta menghalang di tengah jalan sambil mengemis kenapa orang polisi tak mengurusnya. Sungguh dia membuat malu kita penduduk siang yang Ek Tiongbo mendengar itu, dia kata acuh tak acuh, aku lagi mencari Tuma di sini, apakah halangannya bagimu aku toh tidak mengemis padamu. Orang hartawan itu menjadi gusar. Pengemis bau, banyak bacot bentaknya. Ek Tiongbo membatasi, tawar, aku pun dapat mencium bau kau, ternyata jauh terlebih bau daripada aku kurang ajar. Kurang ajar hartawan itu berkau-kau. Segera juga dua pengikutnya berlompat ke arah si pengemis, yang satu sambil membentak, orang polisi tidak mengurus kau, akulah yang mengurusnya yang lainnya berkata bengis, kau menggila terhadap C.E. Toaya, hendak aku mengeset kulitmu si E.E. melihat dan mendengar itu, ia diam saja, cuma di dalam hatinya, ia kata, dua kaki anjing ini mau mengicipi penderitaan. Ketika itu kedua orang itu sudah lantas menyerang, yang satu dengan tangannya, dengan tipu silat hunkin cokut siu, guna membuat tangan orang keselau. Atau patah, yang lain menendang dengan dupakan wan yoh lian hoan tui ye. Hebat kaki orang itu, gerakan kakinya sampai mengeluarkan suara angin. Tiong Bo duduk menyender secara malas-malasan, tubuhnya tersorotkan sisa sinar matahari, tak ia sangka atas datangnya serangan, walaupun demikian, ia lantas mendapat lihat dan tidak menjadi gugup. Ia gesit sekali. Ia lantas mengangkat tubuhnya, untuk berduduk tegak, untuk segera diputar mirip gerakan Seng Kong, selagi mutar itu tangannya diulur dipakai menangkap kaki orang. Tepat tangkapannya itu. Di saat itu datang serangan yang lain, yang tak kalah hebatnya. Si Ie melihat kegesitan dua orang itu, ia percaya mereka bukan orang sembarang, akan tetapi ia kenal Tiong Bo, ia tahu ketua-ketua pengemis itu lihai, ia percaya tak nanti dia dapat dikalahkan. Karena ini, ia tidak mau campur tangan. Sebaliknya, ia memperhatikan si hartawan, hingga ia melihat orang menyentil ke arah Tiong Bo. Ia terkejut, itulah bukan semelarang sentilan, itulah bagaimana matanya melihat sentilan jarum rahasia, sesuatu benda kecil berkelebat berkeredep. Ia tahu itulah jarum Bo Hoa Ciam. Senjata rahasia jarum senjata rahasia biasa, sebenarnya si Ie tidak memperhatikannya, tapi yang menarik perhatiannya ialah jarak di antara E Tiong Bo dan hartawan itu. Keduanya terpisah kira-kira tujuh tombak satu dari lainnya. Biasanya jarum rahasia cuma dapat dipakai dalam jarak kira-kira tiga tombak. Sekarang jarak itu dua lipat lebih jauh. Tak sembarang orang dapat menyentilkan jarum sejarak itu. Maka itu berbahayalah Tiong Bo, yang lagi melayani dua pegawai orang. Mana sanggup dia melayani tiga musuh secara berbareng itu oleh karena itu ia lantas berludah sambil mencaci, tiga orang menghina seorang pengemis tua, sungguh tak punya muka berbareng dengan itu, dari mulutnya melesat sebuah sinar mengkilap, hingga sinar pihak sana itu lenyap. Sebab jarum Bo Hoa Ciam itu terhajar jarum liahai si pengemis edan. Tiong Bo juga sudah bergerak gesit dan lincah. Ia tidak berkelit atau menangkis, ia hanya menarik tubuh orang yang dicekal kakinya, untuk menolak ke arah si penyerang. Ia menolak di saat yang tepat, maka orang itu menyambar lengan kawannya tanpa dia sempat membatalkan serangannya itu. Bentrokan terjadi tanpa dapat dicegah. Orang yang tadi menendang itu menjerit kesakitan, tubuhnya roboh bersama kawannya yang menyerang dengan tangan itu, tangan siapa menangkap tepat lengan kawan ini hingga dia kesakitan. Ia tidak dapat mempertahankan diri, keduanya roboh bersama, saling tumpuk. Si hartawan terkejut, lantas dia menegur dengan pertanyaan, sahabat dari golongan mana itu marilah maju Tuan, cuma sebegitu saja dia bisa mengasih dengar suaranya, atau dia berhenti dengan tiba-tiba dengan gelagapan. Di luar tahunya, tanpa dia berdaya, segumpal lumpur masuk ke dalam mulurnya yang lagi dipentang dipakai mencaci itu. Berbareng dengan itu telinganya juga mendengar, jikalau kau menghina pula pengemis tua itu, akan aku jejalkan kau dengan tiga kati lumpur solokan yang bau. Kau bangsa hina yang sangat rendah, kalau kau mau menempur aku, kau mesti belajar lagi sepuluh tahun hartawan itu bingung, telinganya mendengar, matanya tak melihat apa-apa. Untuk mementang bacot, ia pun tidak bisa, sebab mulutnya tersumpel, hingga dia mesti repot dulu membuang lumpur itu. Cuma hatinya yang panas seperti mau meledak. Ek Tiong Bo lantas menginsyafi bahwa ia dibantu seorang yang lihai, ia cuma tidak melihat orangnya. Tidak bisa lain, dia memberi hormat ke langit untuk mengaturkan terima kasih. Ia kata, sahabat yang baik, tak usahlah kau bergusar. Aku si pengemis tua, sudah biasa aku menerima hinaan ah, tuan, jikalau kau tidak mengijankan aku mencari Tuma di sini, Baiklah, nanti aku menyikir sedikit lebih jauh. Orangmu itu menghajar orangmu sendiri, urusan mereka tidak sangkut prautnya dengan aku. Tiong Tiong bertiga, maafkan aku, maaf sembari berkata itu, ia berlalu dengan tongkatnya yang senantiasa berbunyi berketrokan di batu jalanan. Sampai di lain pojok, dia duduk numperah pula, untuk mulai lagi mencari Tuma pada bajunya, terus dia membawa sikapnya si orang malas. Hartawan itu tidak berdaya. Ia telah buang lumpur di mulutnya, yang ia bikin bersih. Ia tidak berani berlagak lagi. Tapi ia mendongkol, maka itu ia menghampirkan dua orangnya, untuk masing-masing dipersen satu kali gaplokan, habis mana dia ngeloyor pergi. Masih dia mendumal tetapi tak berani dia memandang sekalipun kepada Ia Tiong Bo. Kim Sia Ie menyaksikan semua itu, puas hatinya. Kata ia di dalam hati, sayang aku mempunyai urusan ji kalau tidak, tentulah akan aku cari tahu tentang tiga manusia galak ini. Mereka beruntung sebab mereka cuma menderita sedikit sampai di jalan besar kota siang yang, si Ie melihat dua orang pengemis lagi mendatangi dari arah depannya. Pikirnya, mengerti aku sekarang kenapa saban-saban bertemu bangsa pengemis. Ketua mereka tiba, sebagai anggota, mereka tentu ingin menjumpai ketua mereka itu, selagi sang malam mulai tiba, jalan besar menjadi ramai dengan orang-orang yang berlalu lintas. Tapi si Ie, yang tertarik hatinya, terus memperhatikan kedua pengemis itu. Maka itu ia mendapat lihat tempo ada seorang lewat cepat di sampingnya kedua pengemis itu, orang itu seperti membentur tubuh mereka. Si pengemis sendiri tak merasa atau curiga apa-apa, keduanya berjalan terus dengan tetap dan tenang. Hanya sekelebatan, si Ie lantas ingat siapa orang itu, yang tadinya ia rasa kenal. Dialah Kiai Xiaohang. Ia jadi haran. Kenapa Kiai Xiaohang berada di sini? Kedua pengemis itu membawa barang apa yang menarik perhatiannya Raja Copet ini hingga dia memperlihatkan kepandayan setan tangan-tangannya itu. Kiai Xiaohang sudah lantas bercampuran diri antara orang banyak. Si Ie lantas menyusul Raja Copet itu. Karena orang berdesakan, terpaksa ia menggunai tenaganya mencoba membuka jalan, tetapi ia berbuat demikian rupa hingga tak kentara di alah yang mendesak mereka itu. Dengan cepat ia telah mendekati Xiaohang, ia menyambar lengan orang seraya kata dengan perlahan, Sahabat, kau ikut aku sebagai muridnya Beng Sintong, Kiai Xiaohang sudah liahai sekali, dia masuk hitungan orang Kangong kelas 1, akan tetapi dicekal Kim Siaiei, dia merasakan tenaganya lenyap hingga dia tak dapat meronta. Dia kaget sekali. Terpaksa dia diam saja ditarik, untuk diajak pergi. Beberapa orang heran melihat kejadian itu, akan tetapi mereka menyangka itulah dua sahabat, mereka tidak curiga apa-apa. Yang membuat mereka herani alah ketika tanpa sebab tubuh mereka tergeser ke samping, guna memberi jalan kepada dua orang itu. Siaiei membawa Xiaohang ke pinggiran, ia berbisik di telinga orang, lekas kau keluarkan barang yang kau copet dari dua pengemis tadi ia berbisik tetapi suaranya itu berpengaruh. Kiai Xiaohang mengawasi orang. Dia bermata sangat tajam, ingatannya juga kuat. Tak percuma dia menjadi si malaikat pencuri. Segera dia mengenali orang ini, orang yang dipakia pernah bertempur dengan burunya. Dia lantas menganggap dirinya lagi lacur. Kata dia dingin, hitung-hitung aku bertemu dengan pencopet leluhurku. Baiklah, akan aku serahkan padamu. Tolong kau kendorkan dulu cekalanmu, Kim Siaiei menurut. Xiaohang merogoh keluar satu bungkusan. Siaiei sambuti itu. Itulah sebuah kotak kecil persegi empat. Cuma ini ia tanya. Di sini suka aku memberi muka padamu. Jikalau kau perdayakan aku, kau nanti dapat bagianmu Xiaohang kata, agak terpaksa, kau liahai tetapi kau lah orang baru. Adalah aturan kaum kami, jikalau kami menghadapi lawan tukang hitam makan hitam yang terlebih liahai, apa juga yang dia minta, kami harus persembahkan dengan kedua tangan. Tak ada aturannya untuk mendusakan atau mengelabui. Siaiei banyak pendengarannya dan luas pengetahuannya. Ia memang pernah dengar aturan semacam itu dari kawanan panca longok. Maka itu ia mau percaya keterangan Xiaohang ini. Kalau terjadi demikian, pencopet yang mati daya itu harus menyerah atau kalau dia mau menuntut balas, dia mesti lakukan itu di lain ketika. Maka Tok Chiu Hongkai masuki benda itu ke dalam sakunya. Tapi tunggu dulu, ia kata. Aku masih hendak menanyakan kau, Kiei Xiaohang dapat menduga apa yang orang bakal tanyakan, mendadak ia melejit berlompat minggir, untuk terus lompat lebih jauh naik ke atas genteng. Siaiei terkejut, ia menyambar, sayang ia terlambat. Di atas genteng itu, Xiaohang lantas berteriak-teriak, copet, copet. Tangkap. Tangkap jalan besar lagi ramai, teriakan itu lantas menarik perhatian umum. Orang pun berteriak-teriak, copet, copet. Mana copet itu dia? Itu dia justeru orang membuat banyak berisik itu, Xiaohang menghilang. Siaiei tidak mau menarik perhatian orang banyak, ia tidak susul Xiaohang, hanya diam-diam ia menyingkir lekas. Sebenarnya ia niat menanya si pencopet di mana adanya Beng Sintong, karena orang kabur, ia mesti batalkan itu. Ia cuma pikir, Xiaohang datang kemari, dia tentu lagi dititahkan gurunya, guna menyelidiki Chiehoa. Rupanya hantu itu dapat lolos dari tangan Tong Xiaolan, lantas si pengemis dan mencari sebuah pondokan yang rada sepi, untuk menyewa sebuah kamar. Di situ ia membuka kotak dari Xiaohang, yang ada sebuah kotak kartu nama. Itulah kartu nama Ektiongbo untuk Han Siaiei, janda kok ceng peng atau ibu pungut dari Chiehoa. Baik juga aku mendapatkan kartu nama ini, pikir Xiaiei. Kaum pengemis paling pandai mencari kabar, telinga mereka liahai sekali. Jikalau Han Siaiei tidak ada di sini, tidak nanti Ektiongbo datang kemari untuk mencari dia. Dari sini teranglah budak perempuan itu sudah mendusai aku. Pastilah selainnya Han Siaiei tak pernah meninggalkan rumahnya, Tianhou dan Lim Seng juga tentu masih ada di rumahnya itu. Inilah urusan yang membuat Ektiongbo datang kemari, masih ada satu hal, yang Siaiei tak dapat menerka. Itulah keterangan palsu si budak mendusa menuruti pesannya majikannya, tak mungkin dia membohong karena bisanya sendiri. Kalau begitu perlu apa Han Siaiei seperti menyembunyikan diri mustahilnya itu tahu ia bakal datang atau ada kemungkinan lainnya, yaitu Chiehoa yang memberitahukan ibu pungutnya itu bahwa ia belum mati. Mungkinkah Chiehoa tak ingin bertemu dengannya rupanya, meski Chiehoa telah lenyap, Han Siaiei tak ingin ia menjemuk anak pungutnya itu. Pikir punya pikir, pikiran Siaiei menjadi kacau. Tak dapat ia pemecahannya. Maka ia mengambil putusan, tidak peduli bagaimana malam ini aku mesti pergi menyelidiki ke rumah Kok Cheng. Pengketika dulu hari itu Siaiei berada di kubilhian Biao Koan di Binsan, di sana ia telah bertemu dengan Kuleng Chu dan Tsai Chuan dan telah mempermainkan mereka itu. Ia ingat topeng itu dan ingin pakai buat pergi ke rumah Han Siaiei, supaya orang tak mengenalinya. Begitulah ia merogoh kesakunya. Tiba-tiba ia terperanjat. Topengnya itu tinggal satu. Inilah heran, hingga ia melengat. Ah, aku tahu pikirnya kemudian, tertawa. Pasti tadi, selagi aku memaksa Kieh Siaohong, dia pun mencopet aku. Syukur dia cuma dapat mengambil satu lembar lantas Siaiei menantikan seng waktu. Kira-kira jam 2, ia merapikan pakaiannya, terutama ia menggunakan topeng kulitnya. Secara diam-diam ia berlalu dari hotel. Tanpa setengah jam tempo, sampailah ia sudah di rumah Chiehoa. Ia berlaku waspada. Pepat ia menghampirkan tembok pekarangan, ia melihat dua bayangan orang berkelebat di pojok sebelah utara. Hebat ilmu ringan tubuh mereka ia memuji. Lebih-lebih yang di depan itu, dia tak mengasih dengar suara sama sekali. Bicara dari halnya ilmu ringan tubuh saja, Beng Sintong masih kalah Siaiei menyembunyikan diri antara daun-daun lebat, ia memasang mata. Segera ia kenali orang yang di sebelah belakang itu justru si hartawan gemuk yang dipermainkan Ek Tiongbo. Karena ini, ia terus memperhatikan orang yang lainnya, yang wajahnya kering mirip wajah hantu. Ia tak mengawasi lama ketika ia tertawa di dalam hatinya dan pikir, kiranya diakiai Siaohong. Pantas dia mencopetopengku, kalau begitu, dia mau menyamar jadi hantu untuk menakut-nakutinyonya kok. Pertengah Siaiei berpikir, ia melihat munculnya dua orang lain. Mereka itu rendah ilmu ringan tubuhnya, sebab selain terdengar suara anginnya juga suara nafasnya. Untuk berlompat turun, mereka pun mesti dihantui Siaohong. Ia lantas mengenali, merekalah dua kawannya si hartawan gemuk. Siaohong memasang metu kelilingan, lalu ia mengangkat tangan mengisyaratkan bahwa di situ tidak ada orang. Raja pencopet ini lihai sekali, dia dapat dengar andai kata orang bernapas. Karena itu, Siaiei tak berkutik dan tak bernapas juga. Siaohong masih menunjuk ke rumah di tengah, baru ia pergi seorang diri ke rumah besar. Siaiei mengerti isyarat tangan itu. Itulah berarti, kamu pergi melihat sinyonya tua, aku pergi mencari orang. Karena itu, ia lantas memikir untuk menguntit si raja pencopet. Atau mendadak ia pikir, ah, lebih baik aku tengok dulu sinyonya. Tua, si gemuk ini lebih lihai daripada kiai Siaohong, ada kemungkinan Hansiei tak dapat melawan dia. Biar bagaimana, Siaohong bakal berkumpul lagi bersama mereka ini dari itu, sebentar dapat aku cari dia. Buat sekarang, tak apa dia berhasil mencuri barang-barangnya keluarga kok, si gemuk sudah lantas berlalu bersama dua kawannya itu. Mereka naik ke hubungan. Siaiei mengikuti seraya memasang matanya. Dari dalam rumah itu molos cahaya api. Si gemuk gesit dan lincah. Dia menggantung kakinya pada payon, dengan begitu dia dapat mengintai ke dalam rumah. Dua kawannya sebaliknya mengintai dari atas genteng. Siaiei merayak ke sisi mereka itu. Ia menyingkap genteng, untuk mengintai ke dalam. Dua orang itu tidak mendengar apa-apa. Sejak tadi Siaiei sudah mendengar suara orang main catur di dalam rumah itu, dengan mengintai, sekarang ia melihat orangnya. Hanya sebelum itu ia mencertawakan Hansiei, katanya dalam hati, Hansiei gagah, kenapa dia tak tahu ada dua manusia dogo lagi mengintainya. Bagaimana dia dapat berhati lega main catur terus kapan ia telah melihatnya, ia sebaliknya menjadi terperanjat. Ya, kaget sekali. Kawan Hansiei bermain catur itu justru Fang Lim, sinyonya gagah. Inilah sangat diluar dogaan Tok Chiu Hongkai. Ia sampai menjublak dan mencoba menenangkan hatinya. Kemudian ia kata dalam hatinya itu, pantas Hansiei tidak bersiap sedia, kiranya ada Fang Lim di sini Nci Hon, tindakan kau kali ini sangat membahayakan. Terdengar Fang Lim kata sambil tertawa. Tak ada jalan bagiku untuk menolong diri kecuali aku mesti mengadu biji. Kau makan aku, akan aku membalas makan kau mana ada bijiku yang dapat kau makan tanya Hansiei. Sabar, sabar kata Fang Lim. Akan aku cari dulu. Nah, sekarang aku berhasil mendapatkannya. Kau lihat, akan aku menghajarnya tangan Fang Lim memegang biji catur, berbareng dengan kata hajar itu, ia mengayun tangannya itu ke atas. Dalam hal ilmu Hawi Hoatek Yap atau menerbangkan bunga, memetik daun, Fang Lim liahai sekali, maka itu, kalau dengan bunga atau daun ia dapat menimpuk, tak heran dengan menggunai biji catur, timpukannya menjadi liahai luar biasa. Demikian dia dengan satu suara nyaring, dua biji catur melesat ke atas, mengenai dua orang yang lagi mengintai itu, hingga keduanya jatuh terbanting di saat itu juga. Si gemuk kaget, ia menjadi gusar, ia lantas lompat turun, masuk ke dalam rumah. Satu biji catur menyambut ia, mengenai pahanya, tetapi ia tidak keroboh, bahkan ia jadi semakin gusar. Perempuan kejam dia mendamprat. Akan aku adu jiwaku dengan kasih gemuk ini menggunai ikat pinggang yang merupakan rantai emas putih, dengan itu ia terus menyerang Fang Lim. Itulah senjata luar biasa, sebab ikat pinggang itu menjadi juga pedang lunak. Fang Lim tertawa apabila ia sudah melihat tegas orang itu. Aku sangka siapa, tak taunya oke siang kee siang ho katanya. Kali ini kau bakal berdagang rugi sembari berkata begitu, sinyonya lantas meloloskan ikat pinggangnya sendiri, untuk mendahului menyerang, sembari menyerang, ia tertawa pula dan kata, ikat pinggang sutra ditukar dengan ikat pinggang emas, itulah keuntungan berikut bunganya yang setimpal memang si gemuk itu bernama siang ho dan gelarannya oke siang ki, si saudagar jahat. Siang atau siang kee berarti saudagar, dan sinya itu justru si siang dari siang sama dengan saudagar. Di dalam dunia kangong, dia muncul sebagai hartawan, karena dia jahat, orang berikan gelaran saudagar dengan ditambahkan kata oke sama dengan jahat itu. Dua orang lainnya itu ialah pengikutnya. Dia rupanya tak kenal sinyonya lihai, siapa sebaliknya tahu dia siapa. Segera juga terlihat, meskipun siang ho bertenaga besar dan dia berkelahi dalam kemurkaan besar, dia lantas tak berdaya. Ikat pinggangnya itu tajam dan lihai tetapi dia terkekang ikat pinggangnya Fang Lim. Dengan lantas dia terdesak hingga cuma dapat memelah diri saja. Si Ele tidak ingin dirinya terlihat Fang Lim, maka itu, melihat sinyonya menang di atas angin, ia pikir, di dalam tempo sepuluh jurus, Fang Lim tentu bakal dapat membuat tunduk si gemuk ini, maka itu baiklah sekarang aku pergi melihat Kiai Xiaohong, untuk mencari tahu dia sebenarnya mau cari apa. Ia berpikir demikian lantas pergi menyingkir, mengambil arah yang diambil si Raja Pencopet tadi. Sampai di rumah besar, si Ie melihat pintu sudah terpentang, begitu pun pintu-pintu kamar. Hampir di setiap pintu ada berdiri seorang budak perempuan dengan tubuh tak berkutik dan matanya guram, mereka semua mirip patung hidup. Tak salah lagi, merekalah korban-korban totokannya Xiaohong. Benar-benar Xiaohong penjahat lihai, pikir si Ie. Inilah akal yang bagus sekali. Tentu dia memikir, kalau Hani Xiaoye dan Fang Lim datang kemari, mereka tentu sekali repot menyadarkan dulu sekalian budak ini, dia sendiri jadi mendapat tempo untuk bekerja. Karena memikir demikian serta tahu siapa yang menotok itu sedang totokan bukan totokan maut, Xiaoye tidak mau menolongi budak-budak itu, ia hanya menuju ke dalam, untuk mencari si pencuri. Dengan lekas ia mendengar suara Xiaohong di dalam sebuah kamar, sungguh sial. Di sini aku tidak menemui Sumoai hanya ini dua setan penyakitan heran juga si Ie, hingga ia memikir, dia menyebut Sumoai, tentu dia maksudkan Ciehoa. Inilah aneh. Beng Sin Tong Toh sudah mengirim Heng Hang dan Cek Ho kemari. Mustahil dia belum mendengar hal lenyapnya Ciehoa itu. Kenapa suaranya Xiaohong ini menunjuk Ciehoa seperti juga berada di rumahnya ini? Di dalam kamar itu ada dua bocah pembaringan. Di kiri rebah Tiaho, di kanan Lim Seng. Seorang budak perempuan lagi berdiri mematung. Dialah budak yang tadi membukai pintu dan mendustai sia Ie. Xiaohong melihat ke sekitar kamar, dia masih mengoceh seorang diri, masih mending juga, aku tidak dapat orang, aku dapat barang. Ini artinya aku pulang tidak dengan tangan kosong dia terus merabah-rabah tubuhnya si budak perempuan. Dia menarik sehelai sapu tangan untuk di beber, hingga dia mendapat cium bau yang harum. Sungguh sedap kata dia, Girang. Sungguh harum budak perempuan itu ketakutan, tubuhnya menggigil. Inilah tak heran, sebab si Ie Hang memakai topeng yang romannya bengis. Budak itu pun malu, mukanya menjadi merah. Pantas juga kau menderita kata si Ie dalam hati. Siapa suruh tadi kau menjual aku mendadak si Ie Hang berpaling. Karena si Ie berpikir, dia mendapat dengar suara napas yang perlahan, hingga dia menjadi curiga. Siapa tanya si Raja Pencuri? Atau dia lantas berdiam. Si Ie sudah berlompat masuk pesat bagaikan kilat dan tangannya menyambar membuat Raja Pencopet itu mati kutunya. Bagus betul kata Tok Chiu Hongkai. Kau curi barangku, lalu kau datang kemari mempermainkan budak orang. Biarlah aku pun membuat kau merasai pahit getir si Ie menotok, habis mana ia meloloskan topeng orang, kemudian ia menghampirkan Tiaho, mulut siapa mengasih dengar suara ah ah uh uh sedang matanya sayu. Demikian juga keadaannya Lim Seng. Keduanya nampak tolol. Habis memeriksa, si Ie terkejut. Dua orang itu ditotok dengan ilmu totok yang ia tidak kenal, hingga tak sanggup ia menotok bebas, untuk menolongi. Pasti totokan itu berbahaya, sebab setelah berjalan lebih daripada 10 hari, akibatnya dapat merusak tenaga dalam. Hanya aneh, nadi mereka tidak memberikan tanda-tanda yang luar biasa. Mungkinkah ini dia ilmu totok kaum agama merah dari Tibet pikir si Ie kemudian? Di dalam kitabnya Kyao Pak Beng ada termuat catatan pelbagai macam ilmu totok, kera menotoknya, kera menolongnya, dan gejala-gejalanya siapa terkena pelbagai totokan itu, hanya tak jelas adalah ilmu totok agama merah itu, yang termasuk ilmu Bitoong. Rupanya Kyao Pak Beng sendiri belum berhasil memahamkan kera pertolongannya. Gejala yang nampak pada dua orang ini ada sedikit miripnya. Kalau benar inilah totokan ilmu Bitoong, ini pun aneh, si Ie berpikir lebih jauh. Ahli Bitoong biasa tak menghiraukan urusan di luar kalangannya sedang Tiaho dan Lim Seng ini bukannya orang-orang ternama, tengah berpikir begitu, si Ie mendengar suara apa-apa dari arah luar. Ia terkejut. Karena tak keburu menyingkir, ia lantas lompat untuk menyembunyikan diri di belakang kelambu. Yang datang itu Fang Lim bersama Han Sye. Begitu melihat Xiao Hong, yang ia kenali, Fang Lim mendamrat, aku kira siapa, tak taunya kau, bangsa cilik Fang Lim ingat baik sekali sepak terjang Xiao Hong ketika nyonya itu dan puterinya tahun lalu berkunjung ke istana. Xiao Hong datang sebagai pesuruh Ben Sintong membawa surat menantang Tong Keng Tian dan istrinya datang ke Binsan, lalu sambil lalu di depan mati si nyonya sendiri, dia mencopet tusuk kondi kemala kepunyaan Li Kim Dwe. Maka itu selainnya mendamrat, nyonya ini pun menggaplok. Kie Xiao Hong berdiam saja. Totokannya si Ie membuat dia tak dapat berkutik. Hingga dia melainkan menyesalkan dirinya yang apes. Fang Lim heran mendapatkan orang digaplok bengap tetapi diam terus. Segera ia mengerti bahwa orang tengah tertotok. Tentunya saja ia menjadi terkejut, maka lantas ia melihat kelilingnya. Si Ie menahan napas. Saban saat ia dapat dipergoki. Nyonya itu pasti curiga di dalam kamar itu ada orang lain lagi. Tidak ada lain jalan daripada menotok bebas pada Xiao Hong untuk mengorek pengakuannya. Tapi ia menemui kesulitan yang membuatnya bertambah heran Xiao Hong tak dapat ditotok bebas. Totokan si Ie totokan istimewa dari Tok Liong Chun Chia tak dapat dipunahkan. Fang Lim mengerti menotok bebas menurut ilmu Bitong tetapi ilmu itu ia tidak berani sembarang gunai. Care itu dapat mengakibatkan orang bercelaka. Dulu pun di Binsan, ketika Cie Hoa tertotok ayahnya, Beng Sintong, Fang Lim tidak berani lancang menolong membebaskannya. Fang Lim mengerutkan alis setelah beberapa kali percobaannya gagal, ia jadi mendongkol, maka dengan sengit ia kata pada si Raja Pencopet, Baiklah. Kau cuma satu pencuri cilik, tak ada halangannya andai kata kau menjadi bercacat. Aku tidak menghendaki jiwamu, aku melainkan mau membuat kau tidak dapat mencuri lagi si Ie terkejut. Karena habis daya, Nyonya itu mau menotok celaka pada Kie Xiao Hong. Itulah berbahaya untuknya. Kalau si pencopet bebas, dia akan membuka rahasia bahwa ia lagi bersembunyi di belakang kelambu. Ia juga merasa sayang bagi orang shikya itu, yang tak jahat seberapa. Bocah itu berbakat baik, kalau dia dapat pendidikan benar di belakang hari dia akan mendapat kemajuan. Aneh sifat Tok Chiu Hong Kai, ia anggap dunia kangau ramai dengan adanya si Raja Copet ini. Han si Ie sementara itu sudah lantas menotok bebas pada budaknya. Budak itu, dengan tubuh menggigil, kata Sukar, dalam kamar ini, masih, masih, masih ada seorang lain lagi. Fang Lim lagi mau menggeraki tangannya menotok Xiao Hong ketika ia mendengar kata-kata si budak. Kembali ia terkejut. Tepat itu waktu, si Ie berlompat keluar dari tempat sembunyinya, dengan kesehatan luar biasa. Ia menyentil telapakan tangan Fang Lim, lalu sambil lari, terus ia menotok bebas pada Xiao Hong. Di kuping siapa ia berbisik dengan ilmu Tian Tuntoan Im, bangsa cilik, lekas kabur Fang Lim terkejut. Ia merasakan tangannya kaku. Justeru itu ia melihat sesosok tubuh melesat di sampingnya. Ia masih sempat melihat muka orang, yang bengis seperti muka hantu, hingga ia kaget. Hanya sekejap itu, orang sudah lantas lari keluar kamar, disusul Xiao Hong yang gesit. Si Raja Copet, begitu dia merdeka, begitu dia lompat lari, menyusul si Ie, yang kisikannya dia dengar. Tak dapat Fang Lim menyusul. Dua orang itu memiliki ilmu ringan tubuh yang luar biasa. Lega hati si Ie mendapatkan Fang Lim tidak mengejar padanya. Ia pun tidak mau mengejar Kiai Xiao Hong. Ia terbenam dalam keheranan. Sesudah mengasah otak sekian lama, diam-diam ia lari balik. Ia mau mengintai Fang Lim dan Han Siye, untuk melihat apa yang dilakukan keduanya itu, atau mencuri dengar pembicaraan mereka. Fang Lim heran bukan main, pengalamannya ini luar biasa sekali, benar-benar di luar dugaan. Segera ia memperoleh keterangan dari mulutnya si budak bahwa orang yang membekuk Kiai Xiao Hong ialah orang yang bersembunyi di belakang pembaringan itu, ialah orang yang menolong Xiao Hong kabur lolos. Ia heran hingga ia menjadi bingung. Kim Siye terus mengintai nyonya liahai itu. Fang Lim jalan mundar mandir. Mungkinkah dia katanya seorang diri? Mungkinkah benar dia masih hidup nyonya ini sangat cerdas? Pelebagai peristiwa membuatnya berpikir banyak. Lantas ia ingat Kim Siye, tak peduli ia tidak melihat wajah orang. Menempur Ken Bit Ho Atsu, ia menang, tapi kemenangannya itu mendatangkan kecurigaannya. Kim Siye membantu ia secara diam-diam, dari kalah ia menjadi menang. Hanya tak pernah ada dalam benak pikirannya dugaan bahwa di detik itu Kim Siye justru berada di dekatnya, lagi mengintai setiap gerik-geriknya. Han Siye sudah lantas menyingkap ke lambu untuk melihat Tia Ho dan Lim Seng. Ia menarik napas lega. Syukur tidak apa-apa katanya. Kejadian barusan sungguh membuat aku kaget sekali nyonya ini menguaptirkan sangat keselamatannya dua orang itu. Ia senang mendapatkan mereka tak kurang suatu apa. Kau kaget, Enci Hon berkata. Fang Lim tertawa. Mereka itu tak kaget sama sekali. Selama mereka belum ditotok sadar, walaupun langit ambruk dan bumi gempa, tak nanti mereka merasakan sesuatu, menurut dugaan kau. Berkata Han Siye, apakah maksudnya orang aneh barusan itu mungkinkah dia orang yang menyamar yang dikirim Chok Kim Jai kemari? Bukankah dia datang kemari untuk melihat rahasia kita? Kalau benar begitu, sungguh tak enak rasanya. Tak mungkin Sahut Fang Lim tertawa. Orang-orangnya Binsan Pej terhitung Chok Kim Jai sendiri tidak memiliki kepandayan seperti orang yang barusan. Laginya, taruh kata mereka curiga, mereka harus menggunai aturan kaum Kang Ou untuk membuat kunjungan terhadapmu, tak dapat dia berbuat sembarangan seperti aku, Kim Jai iai heran. Ia mendengar Han Siye menyebut rahasia, atau sekarang Fang Lim mengatakan dia datang secara sembarangan. Secara sembarangan apakah itu bagaimana nyonya jenaka ini mengacau atau bergurau justru itu seorang budak perempuan muncul? Dia membawa laporan, katanya, Pang Cuek Tiongbo dari Kaipang Selatan datang berkunjung, dia mohon bertemu dengan nyonya. Kartu namanya sudah diaturkan, aku mengerti, kata Siye dalam hati. Kartu nama Ektiongbo sudah dicopet Kiai Siow Hong, baru sekarang dia tiba, rupanya dia mesti menyiapkan dulu kartu yang baru. Han Siye kata, baru kita bicara tentang cocoh, cocoh telah datang. Enci Fang, kau menerka tepat, benar-benar Cok Kim Jai telah mengutus adik seperguruannya datang kemari memohon bertemu denganku, bahkan dia tak dapat bersabar lagi, dia tak dapat menunggu, malam-malam dia datang juga. Pastilah itu untuk urusan Sutei dan Sumoainya. Aku khawatir tak dapat aku mendustai dia, jangan khawatir, kata Fang Lim. Buat sementara, tak mau aku menemui dia. Apabila terpaksa, kau boleh tumplakan segala apa padaku. Bilang bahwa akulah yang menotok dua adik seperguruannya itu. Apabila dia tidak mau mengerti, suruh dia sendiri bicara denganku. Aku percaya Ek Tiong Bo dan Cok Kim Jiliet tidak akan berani berbuat apa-apa terhadapku. Mendengar itu, segala apa jelas sudah bagi Kim Siye. Pembicaraan keduanya itu telah membuka tabir, yang tadinya masih menjadi rahasia. Sambil tertawa dalam hatinya, Siye kata dalam hati kecilnya, aku tolol sekali. Aku tak menyangka yang Fang Lim juga mengerti ilmu Totok Bitoong dari agama merah. Sebenarnya bukan Siye yang tolol, ia hanya tidak menduga sama sekali Fang Lim pandai ilmu Totok lain kaum itu, bahwa dialah yang menotok Tiaho dan Lim Seng. Sekarang masih ada satu teka teki bagi Siye. Iyalah, kenapa Fang Lim menotok kedua murid Bin San P itu dan kenapa ditotoknya dengan itu ilmu Totok asing benarnya itu jenaka dan gemar bergurau akan tetapi adalah di luar dugaan sama sekali dia bergurau begini rupa. Kenapa Fang Lim kembali memesan Han Siye, jikalau Ek Tiongbo tidak bercuriga, apabila tidak sangat terpaksa, jangankah sebut-sebut aku-aku tahu Han Siye menjawab, tertawa. Maka Fang Lim berdiam terus di dalam. Han Siye, sebagainya rumah lantas bertindak keluar untuk menemui tetamunya. Siye Le sudah lantas mengambil keputusan. Ia hendak menonton sandiwara apa yang bakal dipertunjuki di depannya. Katanya di dalam hati, lebih baik aku tengok Ek Tiongbo. Dia datang kemari, apa dia mau diam-diam ia mengikuti nyonya janda kok cengpeng. Han Siye menerima kartu nama, dia menemui Ek Tiongbo di ruang tetamu. Setelah saling menghunjuk hormat, dia tanya, malam-malam Ek Pangcu datang berkunjung, entah ada pengajaran apakah untuk aku ada dua urusan dalam hal mana aku memohon sangat nyonya suka mengaturkan dan membantu kami, sahut ketua partai pengemis itu. Karena itu tengah malam ini aku terpaksa datang juga. Inilah perbuatan yang tidak mengenal aturan tetapi aku minta sukalah nyonya memaafkannya, Pangcu terlalu sungkan katanyonya rumah. Entah apakah adanya dua urusan itu Ek Tiongbo menjawab cepat. Katanya, yang pertama-tama yaitu aku hendak menyampaikan pesan dari Tong Sian Siang Jin, yang meminta aku mencari Fang Lie Hiap untuk Lie Hiap lekas berangkat pulang. Han Siye terkejut mendengar Fang Lim diminta pulang oleh Tong Sian Siang Jin. Apakah ada terjadi sesuatu lagi mengenai Siau Lim Siye iat tanya. Ya, menyahutek Tiongbo. Beng Sintong telah menantang Tong Siaulan ketua Tian Sanpei untuk lain bulan tanggal 15 melakukan pertandingan di dalam kuil Siau Lim Siye. Warta diterima oleh anggota partai kami di Paksia, yang melaporkannya dengan jalan melepas burung darah. Beng Sintong berani menantang Siau Lim Pei, pasti dia telah siap sedia, maka itu Tong Sian Siang Jin juga ingin bersiap-siap dengan mendatangkan wakil-wakil pelbagai partai guna menyambut tantangan itu. Sekarang ini kakak dari Fang Lie Hiap, yaitu Lie Hiap Fang Eng, sudah berada di kuil Siau Lim Siye di mana ia menantikan Lie Hiap guna membuat pertemuan. Mendengar perkataan Tiongbo itu, Kim Siaie kata dalam hatinya, kalau begitu dalam pertempuran di Paksia itu di antara Tong Siaulan dan Beng Sintong belum ada keputusannya. Sekarang ini batas tempo tinggal 17 hari lagi, tidak aheran jikalau Ek Tiongbo nampak begini kesusu. Syukur pihak Kaipang pandai mendapat kabaran dan bisa mengirim warta cepat dengan perantaraan burung darah, dengan begitu mereka dapat dengan lekas mengirim undangan ke pelbagai penjuru, Ek Tiongbo mengawasi nyonya rumah, hening sejenak, ia menyambungi, kabarnya Fang Lie Hiap telah datang kepada nyonya di sini, oleh karena itu apa aku boleh mohon bertemu dengannya Han Siai heran. Kata ia dalam hati, Fang Lim membilang aku bahwa dia datang kemari tanpa memberitahukan lagi orang-orang Siaulin Siai, laginya ia datang sekalian mencari putrinya, mengapa sekarang Ek Tiongbo tahu ia berada sama aku di sini. Ek Tiongbo datang atas nama Tong Sian Sian Jin, tidak dapat Han Siai tidak omong terus terang. Maka ia lantas menjawab, tidak salah, Fang Lie Hiap ada bersamaku di sini. Harap ka suka menanti sebentar, nanti aku menyuruh Bujangku mengundangnya keluar. Fang Lie Hiap gemar ramai-ramai, kalau ia ketahui urusan ini, besok pasti ia akan turut kau berangkat ke Siaulin Siai. Masih ada urusan yang kedua. Apakah itu adakah itu urusan sangat penting mengenai urusan yang kedua ini, aku menerima perintahnya ketua kami, Ek Tiongbo menjawab. Aku diberi tugas untuk sebisa-bisanya mencari Kok Sumo Ai serta untuk minta dia segera berangkat pulang, jikalau dia tidak lantas pulang sekarang, mungkin dia tidak bakal bertemu pula ketua kami itu, Han Siai heran. Apa artinya perkataanmu ini apakah suci kamu belum tahu Kok Cie Hoa sudah lenyap suci kami baru saja pulang dari Pak Hia di mana dia telah berhasil lolos dari ancaman bahaya maut. Dia mendengar kabar hal lenyapnya Kok Sumo Ai, dia menjadi sangat bingung dan berkhawatir, siang dan malam dia mengharap-harapnya adik seperguruan itu, supaya mereka bisa bertemu satu dengan lain. Ketua kami khawatir dia tak dapat menanti terlalu lama lagi suaranya Tiongbo menjadi perlahan, tandanya dia berduka. Romanya pun menjadi lesu. Han Siai heran. Apakah kesehatan suci kamu itu terganggu? Ia tanya. Benar. Suci kami lolos dari bahaya berkat pertolongannya Tong Tai Hiap. Habis itu dia menderita sakit parah. Dia sudah berusia lanjut, selama di dalam penjara tahanan, dia tersiksa, lalu sekeluarnya dari penjara, dia menghadapi urusan yang besar dan penting ini, pikirannya menjadi pepat, maka itu dia terus jatuh sakit, sampai dia tak dapat bangun lagi dari pembaringan, Tiongbo berhenti sebentar, guna menghela nafas melegakan hati. Dengan terpenjarakan di kota raja, suci kami jadi mendapat tahu bahwa partai kami terancam bahaya besar, ia menambahkan. Bin San P dianggap pemerintah sebagai musuh besar. Maka itu kami khawatir, umpama kata kami lolos dari bahaya ancamannya Beng Sintong, bahaya selanjutnya masih belum bebas, bahaya itu masih mengancam terus. Di dalam partai kami, dalam angkatan ketiga, kok sumoai murid yang menjadi ahli waris dari Mendiang Lu Susiok, bekas ketua kami terdahulu, maka itu walaupun ia anggota termuda, pengetahuannya terutama ilmu silatnya, melebihkan semua saudara-saudara seperguruannya. Begitulah maka suci kami berniat mengangkat dia menjadi pengganti ketua apabila suci nanti telah mengundurkan diri. Belum lama ini kedua adik seperguruan kami, Tia Ho dan Lim Seng, telah diutus dengan membawa kimpai partai kami, itulah dengan maksud meminta kok sumoai menyambungi menjadi ketua kami, Hans Ye mengerti, ia mengangguk aku mengerti sudah maksud, suci kamu itu, katanya. Sayang sekali semenjak Tia Hoa lenyap, sampai sekarang tak ada kabar ceritanya lagi, aneh Ek Tiong Bo. Dia tidak menghiraukan apa katanya nyonya rumah, atau ibu angkat Tia Hoa itu, seorang diri dia berkata pula, suci kami khawatir sekali kok sumoai nanti masih ingat peristiwa baru-baru ini, ialah halnya dia dipecat dan diusir keluar dari partai kami. Maka berulang kali suci mengutarakan penyesalannya terhadap aku, dan ia memesan sangat agar aku suka memberi penjelasan kepada kok sumoai, supaya kok sumoai mendapat tahu dan tak akan menyimpan kejadian itu di dalam hatinya, kok sumoai, oh, kok sumoai, jikalau kau tidak kembali, pasti suci menganggap bahwa kau terus menyesalkan ia. Sumoai, aku khawatir sekali, kalau nanti suci menutup mata, ia bakal tak mati meram. Suci pun bilang, sekalipun sumoai tak sudi menjadi ketua, ia tetap minta suka pulang dulu, untuk menemui suci, untuk kita berdamai, guna berdaya menghalau bencana yang mengancam dari luar, buat membereskan urusan di dalam. Partai tak dapat tak ada ketuanya. Co Suci bilang, cita-citanya Lusus Yok dulu hari ialah menentang kerajaan Cheng untuk membangun pula kerajaan Beng, ketika Lusus Yok meninggal dunia, suci yang menggantikan menjadi ketua. Sekarang ini Co Suci malu dan menyesal sekali, sebagai ketua ia tak dapat mewujudkan atau melanjuti cita-cita leluhur partai kami. Karena kok sumoai menjadi murid tunggal dari Lusus Yok, Co Suci menumplak harapannya kepada kau, sumoai. Co Suci mengatakan juga, taruh kata kok sumoai tetap penasaran terhadapku, tetapi aku minta sukalah dia memandang kepada guru kita, dan mengingat juga halnya sekarang partai lagi menghadapi ancaman bahaya keruntuhan dan kemusnahan, supaya kok sumoai suka menyingkirkan pertentangan pribadi itu, supaya kok sumoai suka pulang, agar kita semua sama berdaya melindungi partai kita. Co Suci memesan wanti-wanti supaya aku dapat menyampaikan pesannya kepada kok sumoai, Nyonya Han, aku mohon sukalah kau membantu kami mencari kok sumoai, sukalah kau membiarkan dia menemui aku. Han Sye belum sempat menjawab ketua Kaipang itu ketika dari dalam terdengar suara orang menangis sambil berkata, Co Suci, aku yang salah, aku yang salah. Sama sekali aku tidak menyalahkan atau menyesalkan kau, Suci tangisan itu disusul munculnya orang yang menangis sendiri, yang menyingkap kere. Dan dialah kok Ciehoa, si sumoai, atau adik seperguruan, yang dibuat omongan. Kim Syeye tak terkejut tetapi dia heran dan girang. Dia sudah lantas mengenali suara orang. Maka taulah dia yang Ciehoa benar-benar bersembunyi di rumahnya itu. Tapi dia terharu mengawasi nona itu. Saking girang, hampir dia lompat keluar dari tempatnya sembunyi. Syukur dia masih ingat malang kepada Han Syeye dan Ek Tiongbo. Roman Ciehoa bias dan kucai. Dia seperti orang yang baru sembuh dari sakit. Maka itu, melihat Romain orang perok itu, Syeye menjadi sangat terharu. Ek Tiongbo juga berduka sekali, tetapi dialantas berkata, Kok sumoai, aku minta sukalah kau melupakan segala apa yang sudah lewat. Co Suci merasa sangat menyesal dan berduka. Kau memang telah dibuatnya penasaran sekali. Co Suci minta aku mengaturkan maafnya kepadamu. Bukankah barusan kau telah dengar semua perkataanku Ciehoa menepas air matanya? Ia mengangguk. Co Suci sangat baik hati, aku sangat bersyukur terhadapnya, katanya, perlahan. Ketika itu Fang Lem muncul. Ia melihat Ciehoa menangis, lantas ia menyangka sebabnya itu pastilah karena si nona ditegur kakak seperguruannya, yaitu Ek Tiongbo, ia lantas menjadi tidak puas. Dengan roman guramnya kata pada ketua Kaipang itu, pengemis bangkotan, semua-semua di sini akulah yang melakukannya. Aku juga yang menotok Tiaho dan Lim Seng. Aku pula yang mengajari Ciehoa supaya dia tidak menghiraukan kimpai kamu, supaya dia menentang perintahnya Cho Kim Jiye. Semua itu tidak ada sangkut pautnya dengan Ciehoa. Jikalau kau hendak menegur, kau tegurlah aku. Tak dapat aku membiarkan kau menghina dia. Fang Lim datang ke Siang Yang untuk kepentingan putrinya. Ketika Li Kim Wee lolos dari bahaya sebelum dia pulang ke Siaolin Sie, di tengah jalan dia bertemu dengan ibunya ini. Sementara itu, Kim Wee sangat memikirkan Ciehoa. Dia menduga Ciehoa tentu, setelah lenyapnya, pulang ke Siang Yang, ke rumah ibu angkatnya, maka dia mau pergi ke Siang Jang. Kapan Fang Lim mendapat tahu niat putrinya itu, ia malang di tengah, ia kata biarlah ia yang menggantikan si anak pergi. Ia kata ia khawatir anak itu nanti bertemu pula dengan Beng Sintong. Itulah berbahaya. Ketika Fang Lim mau berangkat, ia pesan anaknya akan tak memberitahukan siapa juga perihal keberangkatannya ke Siang Yang itu. Di lain pihak, Fang Lim telah mendapat dugaan bahwa Kim Sia Le masih hidup. Ia bercuriga sangat. Ia menyangka bahwa Kim Sia Ie adalah orang yang secara diam-diam membantui ia di Gunung Binsan, bahwa Kim Sia Ie juga yang membawa kabur Ciehoa. Karenanya ia menerka, Kim Sia Ie dan Kok Ciehoa mestinya telah berada di Siang Jang. Terhadap Kim Sia Ie, Fang Lim mempunyai kesan yang tak manis. Ia tidak puas melihat sendiri sikap akrab di antara Sia Ie dengan Seng Lem dan Sia Ie dengan Ciehoa. Di lain pihak ia senang sekali mendapat kenyataan pergaulan Kim Bwe dengan Ciong Tian bertambah rapat, hingga ia percaya segera bakal datang harinya yang muda-mudi itu bakal melangsungkan pernikahannya. Di matanya, Ciong Tian jauh terlebih baik daripada Kim Sia Ie. Maka ia ingin sangat puterinya menjadi istrinya pemuda si Ciong itu. Sebab ini, ia sangat berkhawatir nanti terbit penghalang untuk perangkapan jodoh mereka itu. Umpama kata Kim Bwe ketahui Sia Ie masih hidup atau puterinya itu bertemu dengan Kim Sia Ie di Siang Yang, pasti jodohnya dengan Ciong Tian bisa batal dan gagal. Bahkan ia tidak berani memikirkan bakal terjadi peristiwa apalagi sebagai akibatnya pertemuan itu. Beginilah ibu ini suka mewakilkan anaknya pergi ke Siong Tang. Ia telah pikir, apabila ia dapat bertemu dengan Kim Sia Ie, hendak ia menegur atau mencacinya, hendak ia mengancam agar Sia Ie tidak mengganggu pula putrinya. Atau kalau ia tidak bertemu Kim Sia Ie, hanya cuma bertemu dengan Kok Cie Hoa, ingin ia memberi nasihat kepada nona itu. Fang Lim bersama kakaknya, Fang Eng, bertiga dengan Luz Unio, terkenal sebagai Kang Ho Sam Liyah Hiap, tiga wanita gagah perkasa, dan Luz Unio pernah kakak. Dari itu mengingat Kok Cie Hoa menjadi murid tunggal dari Luz Unio, ia berhak memberi nasihat pada nona itu, ingin ia membeber cinta palsunya Sia Ie, supaya nona itu tak terpedayakan Tok Ciu Hongkai. Ketika Fang Lim tiba di Siong Yang, ia tidak bertemu Kim Sia Ie, ia cuma bertemu dengan Kok Cie Hoa, sebelum mereka sempat bicara banyak, di hari kedua datanglah Tia Ho dan Lim Seng, juga Lo Weng Ho dan Pek Eng Kiat, hingga kesudahannya pikiran Cie Hoa menjadi ruwet sekali. Karena urusan ayahnya, karena kegagalannya mendamaikan di Binsan itu, Cie Hoa menjadi tawar hati. Ia pulang ke Siong Yang dengan pikiran sudah tetap akan merawat saja ibu angkatnya, siapa tahu, sebelum pikirannya tenang, sekarang datang utusan Cok Kim Jie, kakak seperguruan yang menjadi ketuanya, yang mendesaknya pulang ke Binsan, atau lebih benar ke Siau Lim Sie, bahkan Lim Seng dan Tia Hoa datang dengan membawa Kim Pai, lencana emas itu. Bukan main sukarnya ia melihat Kim Pai itu, ia sangat berduka. Tia Hoa dan Lim Seng belum menjelaskan halnya Cok Kim Jie berniat mengangkat ia menjadi ketua, ia toh sudah dapat menerka maksudnya Kim Jie itu. Inilah yang sangat menyulitkan padanya. Benar ia telah memutuskan hubungan ayah dan anak dengan Beng Sintong, meski begitu Sintong tetap ayahnya, maka kalau ia menjadi ketua Binsan Pai, terang sudah ia mesti menganggap ayahnya itu sebagai musuh besar. Mana itu bisa terjadi? Ia boleh tak menghiraukan urusan ayahnya, umpama ayahnya itu terbinasakan orang, tak peduli oleh siapa, pantas ayah itu menerima kebinasaannya, ia boleh tak memperdulikan, tetapi kapan ia sendiri mesti mimpin semua anggota Binsan Pai menempur mati hidup ayahnya itu, tak dapat tak tega ia melakukannya. Hans Ye tidak mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan, ia menyintai Cie Hoa seperti anak kandungnya sendiri, tentu sekali ia mengharapi sangat anak angkat ini menemani ia seumur hidupnya, tetapi menghadapi urusan anak angkatnya itu, ia berduka, Cie Hoa menjadi murid Binsan Pai, sekarang Binsan Pai yaitu Chok Kim Jie memanggil anaknya itu dengan menggunakan Kim Pai, tak dapat ia mencegah. Untuk kalangan Bulim, atau Rimba Persilatan, guru adalah orang yang paling dihormati, inilah Hans Ye ketahui baik. Maka itu, ia menjadi tak berdaya untuk mencegah keberangkatan anak angkatnya itu. Demikian malam itu, Cie Hoa dan Hans Ye anak dan ibu itu berdamai tanpa ada keputusan. Dua-duanya mengerti keadaan akan tetapi dua-duanya merasa berat dan bersangsi, tak dapat mereka mengambil keputusan. Fang Lim mendapat tahu keruatan pikiran ibu dan anak angkat itu. Ialah orang yang paling usilan, yang sangat gemar mencampur tahu urusan lain orang, ia lantas mengajukan dirinya. Dalam hal itu, ada dua kepentingannya. Kesatu buat kebaikan Kim Bwe dan kedua guna memecahkan kesulitan mereka itu. Buat guna anaknya ialah sebab ia tak ingin Kim Bwe dan Cie Hoa bertemu muka sebelum Kim Bwe menikah. Dengan Ciong Tian. Pertemuan di antara kedua nona memungkinkan Cie Hoa bicara mengenai Cie Ie, hingga Kim Bwe ketahui Cie Ie masih hidup. Itulah berbahaya. Untuk menolongi Cie Hoa dan ibunya, ia mempunyai satu daya, yang luar biasa. Ialah ia menotok Tia Hoa dan Lim Seng dan Kok Cie Hoa dibikin menjadi lenyap tidak keruan paran. Cie Hoa tidak berdaya, ia menerima baik akalnya Fang Lim itu. Lebih-lebih nyonya ini, setelah memikir matang, sudah lantas bekerja tanpa memperdulikan apa bakal menjadi akibatnya. Setelah itu, Fang Lim bekerja terlebih jauh. Ia menggunai tempo satu malam mempujuki Cie Hoa jangan perdulikan lagi pada Cie Ie. Dalam hal yang belakangan ini, Fang Lim bekerja berlebihan. Memang, tanpa bujukan atau nasihatnya, hati Cie Hoa terhadap Cie Ie sudah tawar. Ketika terjadi peristiwa di Kulil Hian Biao Kaan, di mana Sobun Bokia datang menyerbu, hingga Kim Cie Ie menolongi Cie Hoa, yang dibawa ke dalam gua, di sana Seng Lem telah muncul secara tiba-tiba. Ketika itu Cie Hoa melihat sendiri, karena Seng Lem, Cie Ie berhenti mengikuti ia dan Seng Lem telah terjatuh ke dalam rangkulan Cie Ie. Hanya mengenai ini, Cie Hoa tidak tahu Seng Lem sudah menggunai siasatnya yang Liahai melukai nadinya sendiri. Tapi kata-katanya Fang Lim menambah dugaan Cie Hoa bahwa Cie Ie benar-benar tipis cintanya. Saking berduka, di hari kedua Cie Hoa roboh sakit. Ketika E Tiong Bo datang, sakitnya Cie Hoa sudah sembuh banyak, hanya belum sembuh seluruhnya. Cie Hoa mendengar dari budaknya hal kedatangannya Ketua Kaipang, dengan paksakan diri, diam-diam ia keluar, untuk mendengari pembicaraan orang. Kesudahannya ia cuma mendengar separuh saja, ialah pembicaraan yang paling belakang. Ia terkejut mendengar Cok Kim Jie sakit dan keadaannya berbahaya dan Kim Jie ingin menemui ia sebelum ajalnya tiba. Begitulah, sambil menangis, ia keluar menemui Tiong Bo, Su Heng itu. Kok sumuai, kata Tiong Bo, kau tentu telah mendengar semua perkataanku, maka itu sekarang bagaimana pikiran kau dapatkah kau berangkat besok bersama-sama aku? Aku akan turut kau, Su Heng, sahut adik seperguruan itu. Akan tetapi ingin aku menjelaskan terlebih dahulu, aku sangat bersyukur untuk keintaannya Co Su Chi, meski begitu, tak dapat aku diangkat menjadi ketua. Aku minta hal ini Su Heng jelaskan pada Co Su Chi. Sumuai jangan khawatir Tiong Bo kata bersenyum. Aku percaya Co Su Chi tak akan membuat kau merasa sulit. Tentang kau menerima atau menolak menjadi ketua, itu baiklah dibicarakan kemudian, baru sekarang Fang Lim mendapat tahu Tiong Bo bukan menegur adik seperguruan itu, bahwa dia cuma menyampaikan titahnya Co Kim Jie, kakak seperguruan atau ketua mereka itu, guna menyambut Cie Ho A pulang sebagai calon ketua. Sebaliknya ia merasa kurang senang mendengar Cie Ho A berjanji akan turut kakak seperguruan itu. Kiranya kau berdua sudah bicara sempurna, katanya Tawar. Kalau begitu aku jadi banyak bicara saja, ia berhenti sejenak, lalu ia kata pada Kok Cie Ho A, urusan kau menjadi ketua partai kamu tak begitu penting, yang penting ialah kesehatanmu yang belum pulih seluruhnya. Kalau tiba saatnya, mana bisa kau menempur musuh Cie Ho A melengak? Pertempuran apakah ia tanya? Oh, kau jadinya belum tahu Fang Lim tegaskan. Beng Sintong sudah menjanjikan bahwa pada tanggal 15 bulan yang mendatang ini dia bakal datang ke Siau Lim Sye untuk melakukan pertempuran memutuskan dengan pihak kita. Sekarang ini Co Su Chi kamu tengah menantikan di kubil itu, maka dengan perjalananmu ini, kau bakal tiba tepat pada waktunya di sana. Cie Ho A kaget, hatinya tergerak, mukanya menjadi pucat. Ek Tiong Bo sudah lantas berkata, urusan pertempuran itu diurus oleh Tong Tai Hiap sendiri, kita pasti bakal memperoleh kemenangan. Co Su Chi lagi sakit, tidak nanti dia turut bertempur. Umpama kata kau tak suka turut mengambil bagian, di waktunya pertempuran kau boleh menjauhkan dirimu. Atau mungkin kita akan tiba terlebih dulu, setelah kau bertemu dengan Su Chi, kau dapat lantas berangkat lebih dulu pulang ke Binsan. Tuan dan yang lainnya berada di sana melindungi kuburan kakek guru dan gurumu, baik juga apabila kau membantu mereka itu, Cie Ho A merasa hatinya sakit. Ia berpegangan pada meja, baru ia dapat pertahankan dirinya. Kim Sia Ie dari tempat sembunyinya di atas pohon telah menyaksikan semua itu, ia sangat terharu untuk Cie Ho A. Di dalam hati ia mengutuk Fang Lin, yang dikatakan banyak ruwel. Di lain saat, ia menganggap Fang Lin benar. Sebab, kalau sekarang Cie Ho A tidak mendapat tahu hal itu dan dia berangkat ke Siau Lin Si Yee, setibanya di sana dia baru tahu, pasti dia akan mendapat pukulan yang terlebih hebat. Sekarang ini, setelah ketahui hal itu, Cie Ho A dapat mengambil putusan, pergi atau jangan. Dalam otaknya Cie Ho A berpeta dua pemandangan, yang satu yaitu Cho Kim Jai lagi rebah di atas pembaringannya dengan napasnya tinggal satu kali demi satu kali, dengan metu melek karena suci itu lagi menanti dan mengharap-harap kedatangannya. Yang lainnya ialah Beng Sintong lagi berlagak dengan kejumawaannya dan semua orang pelbagai partai lurus tengah mencaci dan mengutuknya. Pemandangan yang pertama itu membuat ia sangat berduka dan tak tega, yang lainnya membuat ia merasa sangat berduka dan malu. Ia menjadi serba salah, pergi atau jangan ketika itu, tengah Cie Ho A bersusah hati ia mendengar Rek Tiong Bo menyebut nama gurunya, maka seketika juga di depan matanya berbayang wajahnya guru itu, yang bersenyum manis terhadapnya. Ia menjadi ingat bahwa gurunya itu, seumurnya, tak ingat akan dirinya, cuma ingat urusan partai dan negara. Mengingat kegurunya itu, Cie Ho A menjadi mendapat semangat. Begitulah ia mengangkat kepalanya dan berkata, partai kita lagi menghadapi ancaman bahaya dan Co Su Chi lagi sakit, sudah selayaknya aku mesti turut Su Heng. Baiklah, sampai di sana aku akan dengar kau, ek Su Heng Tiong Bo mengeluarkan napas dari leganya hati. Ia terus berpaling kepada Fang Lin, ia mengawasi dengan sikap tawar. Buat apa kau mementang matamu, kata sinyonya, mendongkol. Apakah kau hendak menegur aku tidak? Itulah aku tidak berani, Sahutek Tiong Bo, aku hanya mohon bertanya, dalam urusan apa kedua saudaraku, Tia Ho dan Lim Seng, sudah bersalah terhadap Liya Hiap. Aku mohon keterangan supaya aku mendapat tahu dan dapat aku menegur mereka itu di antara Fang Lin dan Bin San Pei ada hubungan yang ngerat, tetapi ia telah menotok Tia Ho dan Lim Seng, dua anggota penting dari partai itu, itulah suatu pantangan besar. Maka itu ek Tiong Bo menjadi menegur, sebab adalah keinginannya supaya Fang Lin mengaturkan maaf untuk itu. Tak kecewa Tiong Bo menjadi ketua sebuah partai, dia dapat omong dengan hormat tetapi tajam. Dia bukan menegur langsung si Nyonya, hanya dia menyatakan ingin menegur kedua adik seperguruannya. Kalau Fang Lim tidak dapat memberi keterangan, Nyonya itu pastilah bersalah. Fang Lim tidak menyangka ketua Kaipang itu bersungguh-sungguh demikian. Ia menjadi tercengang. Di saat genting itu mendadak Cie Hoa menjatuhkan diri, berlutut di depan suhengnya Semibari mengangguk berulang-ulang, ia kata, semua ini karena salahku. Aku tidak memikir pulang, dari itu aku minta Bibi Fang mengatur semua akal ini. Aku yang bertanggung jawab, suka aku menerima hukuman menurut partai kita, sebenarnya semua-semua adalah Fang Lim yang mengatur dan nona kok melainkan menurut ia, tetapi sekarang Cie Hoa yang mengatakan ialah yang memikul tanggung jawab itu. Ek Tiong Bho mengerti baik sekali maksud adik seperguruan itu yang hendak menyingkirkan atau mencegah ketegangan karena itu, tak mau ia bersikap kukuh untuk menyalahi terus pada orang luar partai. Hanya karena itu, ia menjadi merasa sulit sendiri. Han Sie lantas turut bicara. Kata ia, tentang keselamatannya kedua saudara Tia dan Lim, tak usah Pang Cu buat khawatir benar mereka telah ditotok lamanya hampir satu bulan, kesehatannya tidak terganggu sama sekali, begitu ditotok bebas, begitu mereka akan pulih seperti biasa. Mereka itu menjadi tetamu-tetamuku, jikalau Pang Cu hendak menegur, tegurlah aku sebagai nyonya, kata-katanya nyonya kok ada baiknya. Tiong Bo lantas memimpin bangun adik seperguruannya itu. Ia kata, dengan memandang kepada ibumu, suka aku menganggap urusan sudah beres, ia terus menoleh kepada Pang Lin, untuk memohon, Fang Liye Hiap, sekarang tolong kau menotok bebas kedua suteku itu yang tidak punya guna. Pang Lin jengah. Hektometer terdengar suaranya tawar. Justeru di saat tak menyenangkan itu, dari luar rumah mereka mendengar satu suara yang perlahan. Mendengar itu Fang Lin yang lagi pusing kepala sudah lantas berseru, kembali ada maling cilik yang datang mencari mampusnya. Ia mengambil serob biji catur dengan apa? Ia terus menimpuk keluar dengan tipu silat Tian Liesan Hoa. Atau bida dari menyebar bunga. Menyambuti serangan biji catur itu, dari luar terdengar satu suara tertawa nyaring serta kata-kata dalam dan dingin ini, Nyonya Han, secara begini kau menyambut tetamu, kau benar keterlaluan Fang Lin dan Han Xiei terkejut, dengan berbareng keduanya pergi keluar. Maka di antara sinar rembulan mereka melihat tiga orang lagi berdiri berbaris. Yang di kiri ialah Yang Cekau, adik seperguruannya Beng Sintong, yang di kanan Leng Xiao Chu, dan yang di tengah T.U. Huli Chiat, pemilik atau ketua dari pulau Tauwiliong Tu. Ketika itu angin malah meniup berhamburan bubuk halus, ialah bubuk dari biji caturnya Fang Lin, yang disambut dan dihajar hancur lebur oleh sampokan Hang Liong Hoxhou Chiang, atau tipu silat menaklukinaga dan menundukan harimau dari ketua pulau Tauwiliong Tu itu. Han Xiei cuma kenal Huli Chiat, sahabatnya Beng Sintong. Pada 20 tahun dulu, ketika orang-orang rimba persilatan untuk pertama kali menyerang Beng Sintong, Kok Cheng Peng dan istrinya ini turut mengambil bagian, mereka telah bertemu dengan Huli Chiat. Kok Cheng Peng telah bentrok tangan dengan T.U. ini, ia keteter, setelah Han Xiei membantu, baru musuh dapat dikalahkan. Semenjak itu, selama 20 tahun, Huli Chiat tak terdengar kabar ceritanya lagi, siapa tahu, sekarang dia muncul dengan mendadak. Yang benar Huli Chiat, karena kegagalannya, sudah menyingkir ke sebuah pulau kecil di Tanghai, Laut Timur. Di sana ia hidup menyendiri sambil meyakinkan terus ilmu silatnya. Dengan berdiam di pulau itu, ia tidak tahu halnya Beng Sintong sudah pergi berlayar mencari kitab silatnya Kiao Pak Beng. Tiga tahun lamanya Beng Sintong pergi itu, dia juga tidak ada warta beritanya, maka dia dicari Yang Cek Hu. Yang Cek Hu tahu di mana berdiamnya Huli Chiat, ia mengunjungi sahabat itu, lalu ia minta Huli Chiat mengirim beberapa orang dengan naik perahu mencari kakak seperguruannya itu. Beng Sintong mengalami kesukaran di gunung berapi, lah tidak mampu membuat perahu, ia juga tidak pandai mengemudikan kendaraan air, maka syukur sekali, ia dapat dicari oleh salah sebuah perahunya Huli Chiat itu dan dapat ditolong, hingga ia dapat kembali ke Tionggoan. Ketika itu, Huli Chiat belum berhasil menyelesaikan semacam ilmu silat yang ia ciptakan, Sintong merasa berhutang budi padanya, maka dia membantu menyempurnakannya. Kebetulan, dalam kitab silatnya Kiaw Pak Beng ada keterangan mengenai ilmunya Huli Chiat itu. Beng Sintong memberi pinjam kitabnya. Dia cuma pesan, kalau Huli Chiat berhasil, ia harus datang ke Tionggoan untuk bekerja sama. Demikian sudah terjadi. Beng Sintong banyak kaki tangannya, dia lantas mendapat tahu anaknya, yaitu Kok Cieho A, berada di siang yang di rumah ibu angkatnya. Pertama kali dia mengutus Heng Heng, murid kepalanya, serta Cek Ho, murid nomor empat, pergi kepada anaknya itu. Kedua utusan itu pulang dengan tangan kosong. Karena itu sekarang dia sengaja minta bantuannya Huli Chiat. Buat itu Huli Chiat dibantu oleh Yang Cek Ho, Seng Sute, adik seperguruan, Kie Siao Hong, Seng murid yang menjadi raja setan tangan panjang, juga Leng Siao Chu Jago dari Hong Tong Pei dan Oke Siang Kie Siang Hao, si saudagar jahat. Beng Sintong telah menduga mungkin gadisnya tak mau datang, maka ia membekali Kim Long, yaitu surat rahasia, surat mana menunjukkan jalan supaya Han Si Ye, ibu angkat Cie Ho A, diculik. Ayah ini percaya, kalau Han Si Ye diculik, dijadikan tanggungan, tak nanti Cie Ho A tak datang padanya. Rombongannya Siang Kie menjadi rombongan yang pertama, apalacur Siang Kie bertemu dengan Fang Lim dan Kie Siao Hong bertemu dengan Kim Sia Ie. Keduanya gagal. Siang Kie kena dipekuk, begitu juga Siao Hong, hanya untung si Raja Pencopet mendapat belas kasihannya Sia Ie, hingga ia memperoleh pula kemerdekaannya. Siao Hong tidak berani datang pula, ia cuma menjelaskan rumahnya mendiang kok ceng pengelam malu, ia tak memberitahukan yang cekhu bahwa ia telah kena ditotok Sia Ie. Demikian diuduknya maka Huli Chiat bertiga muncul di rumah Han Sia Ie di saat tibanya Ekti Yong Bo. Mereka dapat mendengar suara ramai di rumah Han Sia Ie, mereka dapat mencari tanpa susah-susah lagi. Hanya Han Sia Ie bercekat hati, ia menyangka Huli Chiat datang guna membalas dendamnya dulu hari. Dulu hari itu Huli Chiat kena terpanah. Huteu, apa maksudmu datang kemari? Han Sia Ie tanya dengan hormat. Ia menggunai aturan kaum Kangou. Pemilik pulau Tewiliongtu itu tertawa. Kami sengaja datang kemari untuk minta suatu menjawab dia. Kenapa kau menyembunyikan anak darah orang angin busuk Fang Lim mendamprat? Anak itu anak Nyonya Han sendiri, kenapa dia mesti menyembunyikannya kau lah yang mengeluarkan angin busuk Huli Chiat membaliki? Siapakah yang tidak tahu anak angkat dia asalnya anak kandung Beng Lo O Sian Seng? Sudahlah, aku tidak mau bicara denganmu. Sebentar saja kita main-main yang cek kau turut bicara. Dia kata, kakak seperguruanku ingat bahwa kau telah memelihara anaknya itu buat banyak tahun, dia tidak berniat membuat susah padamu, karena itu jikalau kau tahu gelagat, lekaskah suruh dia keluar untuk ia ikut kami pulang. Han Siai menjadi gusar. Apakah kau pakai namanya Beng Sintong si siluman tua buat menggerta aku? Dia tanya keras. Hektometer. Jangan kata baru kau, sekalipun Su Hengmu sendiri yang datang kemari, tidak nanti aku membiarkan dia menculik anak ini. Hektometer Huli Chiat tertawa dingin. Kau mempunyai nyai untuk berkata begini macam. Baik aku minta kau pergi bicara sendiri dengan Beng Sian Seng. Belum berhenti suaranya jago dari Tang Hai ini, sebelah tangannya sudah meluncur pesat dan lima bocah jerijinya bagaikan gaotan menyambar pada nyonya rumah. Sambil berbuat begitu, dia bertindak maju. Fang Lim sudah siap sedia, begitu tangan orang bergerak, begitu ia maju, guna menyambuti. Mereka bergerak sama gesitnya, tangan lantas bentrok keras. Nyonya itu mengguna ilmu silat liu intiat siu atau tangan baju besi bagaikan awan melayang. Tangan bajunya itu lunak tetapi dikerahkan tenaganya lantas menjadi kaku dan keras mirip toya besi. Tepat sekali sambutan itu mengenai telapakan tangan penyerang garang itu. Huli Chiat berseru, tubuhnya melesat ke samping beberapa tindak. Dia terjerunuk hingga lima jari tangannya tak dapat dicegah lagi, terus menghajar tembok memperlihatkan lima lubang dan pasir kapurnya jatuh meluruk. Dengan lantas dia memutar tubuh, untuk berseru bengis, baiklah, lebih dulu aku akan bereskan ini perempuan tua. Kau hunus pedangmu, dia menantang. Dengan sepasang tanganku yang berdarah daging ini, aku akan melayani ilmu pedang Tian Sanpei kamu Fang Lim tertawa dingin. Untuk melayani kau, bangsa tua, tak perlu aku memakai pedang ia kata, mengejek. Dengan lantas ia meloloskan ikat pinggangnya, begitu ia menggeraki itu, ujungnya lantas menyambar seperti menyambarnya pedang. Huli Chiat telah terhajar telapakannya sampai dia merasakan nyiri, turut pantas dia mesti insyaf, tak boleh dia terus memandang enteng kepada pihak lawan, akan tetapi dia penasaran. Fang Lim pun biasa membawa tabiatnya sendiri, meski ia tahu lawannya tangguh, karena barusan ia menang angin, ia tidak takut, bahkan ia mendongkol orang hendak melawannya dengan tangan kosong. Maka ia menggunai ikat pinggangnya itu, yang ia telah pelajari sebagai senjata selama hampir 10 tahun. Sudah sekian lama, tak pernah ia menggunai pedang, kecuali ia menghadapi lawan yang sudah ternyata sangat tangguh, sebagai gantinya ia lah ikat pinggangnya itu. Dengan senjata lunak ini, yang dapat dibikin menjadi keras, ia biasa melibat senjata musuh atau menusuk dengan ujungnya. Hanya mengenai Huli Chiat, ia sudah salah duga. Menghadapi Han Siai barusan, pemilik pulau Tawiliong Tzu cuma menggunai tenaganya tujuh bagian. Sebabnya ialah ia ingin menangkap hidup pada Nyonya Janda Kok Cheng Teng. Sekarang melayani Fang Lim, ia perlihatkan kepandainya. Ia memiliki tenaga dalam yang mahir sekali. Kalau Fang Lim melawan dengan pedang, mungkin mereka sama imbangannya, tapi sekarang, setelah belasan jurus, Nyonya itu merasa ia mulai terdesak. Kalau Huli Chiat menyampok, sampokannya itu mendatangkan siuran angin keras. Karena itu, ikat pinggang jadi tersampok menjadi melayang-layang, ikat pinggang itu tidak dapat mengenakan sasarannya. Sebaliknya, ketika kelima jeriji tangan membentur ikat pinggang, ujungnya itu kena tersambar hingga pecah. Begitulah, satu kali dia berhasil, dengan berani Huli Chiat merangsak maju, untuk kedua kalinya ia menyambar pula ikat pinggang sinyonya, terus menjambak ke dada. Fang Lim lihai. Ia meloloskan diri dengan tipu silat huruf lolos. Ikat pinggangnya bebas, terus ia menggunainya guna melibat lengan lawan. Berbareng dengan itu, dengan tangan kirinya, ia menotok dengan ilmu Toto Bitoong dari Angkau, Partai Agama Merah, yang lihai. Dua jerijinya, Telunjuk dan Tengah, menjurus ke jalan darah Kiyoktie. Huli Chiat tidak pernah menyangka sinyonya pandai ilmu Toto Bitoong itu, ilmu yang tak biasanya diwariskan kepada orang luar. Karena ini, ia menjadi korban kealpaannya. Ia kena tertotok. Syukur untuknya, ia paham ilmu Taingo Heng Hian Yang Hiai Kang, serta Tai Cheng Hia Kang ajarannya Kim Kong Tai Su, dua ilmu lurus dan sesat. Maka juga ketika jalan darahnya itu tertotok, jalan darah itu telah tertutup. Walaupun demikian, karena lihai-nya sinyonya, lengannya menjadi kaku dan sesemutan, hampir tak dapat ia geraki. Terpaksa ia menepuknya dengan tangan kirinya sambil ia lompat melesat tiga tindak, guna menjauhkan diri dari lawan, agar ia tidak dirangsak. Feng Lim heran mendapatkan tautokannya tidak merobohkan lawan. Ia tidak tahu bahwa lengan lawan yang sebelah seperti mati. Coba ia merangsak terus, tentu celaka Huli Chiat, dia tentu tak keburu memulihkan kebebasan tangannya itu. Karena ia tidak mendesak, lawan dapat kesempatan mengerahkan tenaga dalamnya, guna menolongi lengannya itu. Setelah mendapat pengalaman itu, berkelahi lebih lanjut, Huli Chiat berlaku cerdik dan waspada. Tidak mau ia mendesak secara sembrono seperti semula. Untuk mendesak lawan, ia menyerang dengan pukulan udara kosong, satu kali dengan satu kali. Itulah desakan teratur. Setiap menyerang, tangannya mengasih dengar suara angin yang keras. Feng Lim merasakan desakan itu, walaupun perlahan sekali. Syukur untuknya, Huli Chiat berlaku sabar. Maka kesudahannya, mereka seimbang satu dengan lain. Leng Xiao Chu bersama Yang Cek Hu menyaksikan pertempuran itu, dia menjadi tidak sabaran. Nyonya Honda menegur, kau bilang mutiarannya Beng Sian Seng tidak ada di sini, karena itu, maafkan Pinto O untuk sikap Pinto O yang kurang ajar, hendak Pinto O masuk ke dalam untuk menggeledah parasnya Nyonya Kok menjadi padam. Meskipun Kok Ceng Peng sudah meninggal dunia, keluarganya tak dapat diperhina orang dia berseru nyaring. Mari goloku dua orang budak perempuan, yang hadir bersama di situ, masing-masing sudah lantas melemparkan sebilah golok Li Weiap Tzu yang dicekal mereka, dan Nyonya mereka dengan lincah menyambutnya. Lalu dengan sepasang goloknya di tangan, Nyonya itu menghadang di muka pintu yang menembus ke pedalaman seraya. Ia kata keras, jikalau kau mau masuk, silahkan tanya dulu sepasang golok mustikaku ini. Leng Xiao Chu tertawa. Memang aku memikir meminta pengajaran Nyonya tentang ilmu golok Ngobi Yee Pei katanya, memandang Enteng. Lalu dengan menggerak Ki Hude Tim, kebutannya, ia menyerang Nyonya itu, yang goloknya hendak dilibat. Han Siai menjadi muridnya Bus Yang Sini Yee, Biks Huni dari Ngobi Yee Pei. Di masa mudanya, dengan mengandal sepasang goloknya itu, bersama-sama suaminya Kok Cheng Peng, ia menjadi jago kangong, belum pernah ia dikalahkan orang. Kok Cheng Peng mendapati julukannya yang terkenal itu, Lieng Ou Tai Hiap, karena dia mendapat bantuan tak sedikit dari istrinya itu. Sekarang sinyonya sudah berusia lanjut, tetapi ia tetap bernyali besar, ilmu silatnya tak menjadi lenyap. Begitulah ia melayani Leng Xiao Chu, hingga mereka lantas menjadi bertarung. Imam itu mengandali benar kepandainya, maka juga begitu bergeberak, di jurus yang pertama itu, ia mau melibat golok sinyonya, guna ditarik terlepas dari cekalannya. Ia seperti tidak mau memikir bahwa musuhnya, nyonya itu, bukan sembelarang orang. Han Siap pun tidak senang. Ia mengelit goloknya untuk terus dibaliki, dipakai memapas. Luar biasa sehatnya perlawanan itu. Maka terdengarlah suara, seret maka kutunglah beberapa helai ujungnya kebutan lawan. Memang, goloknya itu golok bianto yang tajam luar biasa. Kebutan Leng Xiao Chu juga benda mustika, karena dibuatnya dari kawat emas hitam atau campuran tembaga dengan emas murni, melulu sebab barusan ujungnya buyar, senjata itu jadi kena di babat kutung, kalau tidak, belum tentu mempandibacok. Kejadian itu membuatnya terkejut, dengan lantas dia bikin kebutannya berkumpul menjadi satu, hingga kuatnya mirip ruyung. Di antara kawan-kawannya Beng Sintong, Leng Xiao Chu termasuk kelas satu, dan dalam halnya tenaga dalam, dia menang tiga bagian dibanding Han Si Ye. Karena itu, ketika senjata mereka beradu buat kedua kalinya, nyonya itu terperanjat, hampir sepasang goloknya terlepas mental. Ia pun mesti mundur beberapa tindak, hingga ia mesti bergeser dari ambang pintu di mana ia mengambil kedudukan, guna mencegah orang menerjang masuk. Begitu sinyonya bergeser, begitu yang Cek Hu bergerak, untuk Nyi Ciklos masuk. Dia lantas tertawa berkakak dan berkata nyaring, pengemis tua, sahabat bangkotan, mari maju. Kenapa kau main sembunyi saja di dalam, tak sudi menemui orang baiklah, jikalau kau tidak mau menemui aku, aku yang masuk menemui kau. Ektiongbo terus berdiam di dalam karena ia hendak melindungi kopci Yehoa, yang baru sembuh dari sakitnya dan tenaganya belum pulih seluruhnya. Sebenarnya si Nona tak menghiraukan kesehatannya, hendak ia pergi membantui ibu angkatnya, tetapi si pengemis, sebagai kakak seperguruannya, mencegah padanya, dari itu, ia tak dapat keluar, meski begitu, ia tidak menyingkirkan diri, ia cuma masuk ke kamar samping. Di situ ada sebuah pintu rahasia, kapan perlu ia bisa masuk ke dalam itu pintu guna mengangkat kaki. Berdiri tegak bagaikan gunung kokoh kuat, Ektiongbo menghadang di muka pintu rahasia, tangannya mencegah Tiekhoai, pengkat besinya. Melihat datangnya musuh yang sangat terkebur itu, yang menghinanya, ia berseru, yang cekau, jangan berjumawa. Kau harus ketahui, sekarang keselamatan kakak seperguruanmu sudah tak terjamin lagi. Apakah kau hendak mendapatkan nama buruk seperti dianya? Baiklah siang-siang kau mengurangi kejahatan, supaya dapat kami berlaku murah terhadapmu dan membiarkan kau lolos dari bahaya yang Tiekho menjadi seorang yang berhati-hati tindak tanduknya, meski benar dia pernah membantui kakak seperguruan itu berbuat jahat, kejahatannya tidak terlalu besar. Inilah sebabnya kenapa Ektiongbo suka memberi nasihatnya itu. Akan tetapi sekarang ini dia sudah lain daripada dulu-dulu. Setelah Beng Sintong memperoleh kitabnya Kiao Pak Beng, dia belajar terus dengan rajin, kepandainya menjadi bertambah, maka dia percaya bersama kakak seperguruan itu, dia dapat merajai rimba persilatan untuk menjadi jago dunia. Karena ini, dia telah membakti seluruhnya kepada Seng Suheng. Karena ini juga, tak sudi dia mendengar nasihatnya si kepala pengemis. Sambil tertawa, yang Cekho menjawab Tiongbo, aku menolongi Beng Suheng mencari puterinya buat diajak pulang, mengapa kau memilang aku berbuat kejahatan bersamanya pengemis tua, bukankah usia kita sama lanjutnya, mengapa kau justru linglung justru aku yang harus memberi nasihat padamu supaya kau jangan mencampuri urusan ini, supaya kau jangan usilan, dengan baik tuh dapat aku membuka jalan lolos untukmu baiklah kata E.Tiongbo. Oleh karena kau tidak sudi dengar nasihat baik, marilah kita mengadu kepandayan kita bagus menyambut yang Cekho. Pada lima tahun dulu selama dalam pertempuran di Bengkacung kita belum memperoleh keputusan, sekarang mari kita coba pula untuk melihat, selama beberapa tahun ini siapa yang beroleh kemajuan terlebih jauh begitu ia berhenti berkata, begitu ia mulai dengan penyerangannya. Yang Cekho menerima pengajaran Beng Sintong, benar-benar dia maju pesat. Di antaranya dalam Siulo Imsat Keng, dia sudah mencapai tingkat ketujuh. Inilah yang dia buat andalan. Dia ingin dengan satu hajaran saja Tiongbo roboh binasa. Kesudahannya di luar dugaannya. Tiongbo cuma berseru hektometer lantas tongkatnya bekerja menyambutnya. Di dalam Binsan Pei, di dalam engkatan ketiga Ektiongbo murid yang terlihai, baik ilmu silatnya maupun tenaga dalamnya, sampai Cok Kim Jiye juga kalah daripadanya. Karena dia bersifat tulus dan sabar, oleh Cok Kim Jiye dia dipilih masuk dalam rombongan yang mempelajari Xiao Yang Hiankang. Di sini juga dia membuktikan diri sebagai pelajar yang terpandai. Maka itu, menyambut Siulo Imsat Keng dari Yang Cekau, walaupun dia merasakan serangan hawa dingin, dia tidak keroboh, dia cuma merasakan sedikit tak nyaman. Yang Cekau juga heran menyaksikan pengemis tua itu tak terobohkan pukulannya yang dasyat, tetapi dia tetap bersikap jumawa, sambil tertawa, dia kata, pengemis tua, kiranya kau bukan lagi si pengemis dulu hari itu. Baiklah, mari terus kita uji kepandaian kita dengan satu tindakan Tian Lo Peo, Yang Cek Hu menyingkir dari ujung Toya Tiongbo yang menyerang selagi ia mementang mulutnya, setelah itu ia maju pula, guna mengulangi serangannya kembali dengan Siulo Imsat Keng, cuma sekarang dia menjambak dengan dua-dua tangannya. Ek Tiongbo membuat perlawanan, meskipun tongkatnya kena disampok mental. Kembali Cek Hu mendesak, tangannya menyambar pula ke dada lawannya. Jikalau dia berhasil, isi perut si pengemis pastilah bakal kena di jambak keluar. Melihat datangnya ancaman bahaya itu, Ek Tiongbo menyelamatkan diri dengan ia memutar tubuhnya, habis mana mendadak ia menjatuhkan diri, untuk duduk bersilah di lantai, sedang tongkatnya diluncurkan ke atas, menotok jalan darah Jihie didadesi orang Jumawa. Hebat serangan membalas ini, yang mirip dengan suatu tipu menjatuhkan diri dari atas kuda. Kalau Cek Hu memburu dengan membungkuk tubuhnya, tak ampun lagi, dia bakal kena tertusuk. Atau keduanya akan terluka atau terbinasa bersama. Yang Cek Hu tidak mau menempuh bahaya, dia berkelit dengan tindakan Tian Lo Peou yang gesit dan lincah. Setelah itu Ek Tiongbo memutar tongkatnya, ia membuatnya tongkat itu bagaikan tembok tangguh yang menghadang di depannya, sia-sia belaka lawannya menyerang ia berulangkah dengan gencar, tak dapat pertahanannya itu ditembuskan. Setelah dua kali menangkis itu Ek Tiongbo menginsyafi Iehainya musuh ini. Ia merasa sukar untuknya melawan terus. Maka itu ia menukar siasat. Ia mengambil sikap bertahan. Demikian ia menjatuhkan diri dan menutupnya dengan tipu silatnya yang istimewa itu. Ia menggunai hokmotung hoat, yaitu ilmu tongkat menakluki hantu, salah satu warisan dari Tok Piesinie, pendiri dari Binsan Pei. Sedang kemudian, ilmu itu dibikin bertambah sempurna oleh Lia Wen Hwasio, Kam Hang Tai, Lu Cheng dan lainnya menjadi jumlahnya 108 jurus berikut perubahan setiap jurusnya. Dua-dua ujung dan gagang tongkat dapat dipakai sebagai-sebagai alat menotok. Cacatnya ialah ilmu silat ini membutuhkan tenaga dalam yang mahir luar biasa, kalau tidak, orang akan cepat lelah. Demikianlah sudah terjadi dengan Tiat Ko Aisian ketika Tiat Ko Aisian menempur guru negara dari Nepal di dalam keraton S, benar guru negara itu terbinasakan tetapi Tiat Ko Aisian pun terbinasa sendirinya disebabkan muntah darah. Inilah sebabnya maka ilmu silat tongkat itu tak sembarang digunakan. Yang Cek Hu melihat tongkat lawan Lia Hai, dia mengubah siasat, seterusnya tak mau ia mendesak hebat seperti semula, bahkan dia mundur beberapa tindak supaya dari jarak sedikit jauh dia dapat menyerang dengan pukulan udara kosong yang dicampur dengan Siulo Im Sat Kang yang membuat setiap pukulannya mendatangkan serangan hawa dingin. Ek Tiong Bo menghadapi kesukaran, Hok Mo Tung Hoat membuatnya mengeluarkan banyak tenaga, sudah begitu ia juga mesti menggunai Siou Yang Hyan Kang guna menangkis hawa dinginnya musuh itu, hawa mana meresap ke tulang-tulangnya. Lama-lama ia menjadi letih, sedang keringatnya yang sebesar-besar kacang mulai mengetel turun, giginya bercatrukan, tubuhnya menggigil. Tiba di saat ia menggunai Hok Mo Tung Hoat bagian kedua jurus ke-36, Tiong Bo telah memakai banyak tenaga dalamnya yang kaum laike, atau ahli dalam menyebutnya tenaga asli, sedang di pihak sana, Cek Hu menyerangnya tetap sama dasyatnya. Maka itu, berisiklah suara pertempuran mereka, sampai tembokan pun melurup jatuh. Kok Cie Hoa mentaati pesan kakak seperguruannya itu, ia berdiam di dalam kamar dengan pikirannya kusut dan hatinya tegang, ia berdiam saja, akan tetapi setelah berdiam sekian lama itu, ia tidak mendapat tahu bagaimana kesudahannya pertempuran, di akhirnya ia keluar juga hingga ia menyaksikan suasana yang gawat itu. Ek Tiong Bo terperanjat melihat munculnya si Sumo Ai, adik seperguruan itu. Sumo Ai serunya. Lekas pergi berbareng dengan suaranya ketua Kaipang itu, Cie Hoa pun mendengar ini suara halus tetapi tegas, yang cuma terdengar telinganya sendiri, Cie Hoa, jangan khawatir. Biarlah aku yang membereskan bangsa tua itu mendengar suara, yang ia kenali itu, Cie Hoa terkejut hingga ia menjadi berdiri menjublak saja. Justeru itu, Ek Tiong Bo terancam bahaya. Karena ia terkejut itu melihat Seng Sumo Ai keluar dari dalam kamar, perhatiannya menjadi terbagi. Yang Cek Hoa yang cerdik melihat itu, dia lantas menggunai ketikannya yang baik. Dengan tindakan Tian Lo Peo yang pesat, dia maju untuk mendekati lawannya, untuk mengirim pukulan tangannya yang lihai. Baru saja Tiong Bo menyampok ketika serangan itu tiba, dengan begitu tak sempat ia menarik pulang tongkatnya guna menangkis. Maka serangan musuh meluncur ke arah batok kepalanya. Ia pun tak dapat berkelit lagi. Jalan satu-satunya ialah menangkis dengan tangan kirinya. Tangan kiri itu, yang membantui tangan kanannya, sempat diangkat. Inilah perbuatan terpaksa, sebab ia tahu betul pukulan Siulo Imsat Keng dari Iang Cek Hoa ialah pukulan dari kematian. Di saat ketua Kaipang itu menghadapi ancaman maut, di saat itulah terdengar satu suara nyaring yang keras sekali, suara dari beradunya dua tangan, menyusul mana terlihat tubuhnya Yang Cek Hoa bergerak, tubuh itu terangkat dan mental keluar pintu bagaikan bola tertendang. Sebaliknya tubuh Tiong Boa tetap bersila di lantai. Tiong Boa numprah melongot, sebab ia mendapat kemenangan tanpa ia mengerti sebabnya. Ia merasakan hawa dingin menyerangnya, tetapi ia tidak kurang suatu apa. Tak mungkin Cek Hoa terpental karena tangan kirinya itu. Ketika itu pun dari luar terdengar seruan Han Sye. Tiong Boa dapat lekas menetapkan hati, ia lantas lompat bangun dan lari keluar. Ia menduga tentulah nyonya janda kok Ceng Peng lagi dikepung hebat oleh Leng Siao Chu dan Yang Cek Hoa. Sesampainya di luar, ia mendapat kenyataan Yang Cek Hoa tak nampak bayangannya juga, sedang Leng Siao Chu lagi menggulung kebutannya dan kabur tanpa bersuara sama sekali, sebab dia pun telah terkalahkan sebagai Cek Hoa. Han Sye terlihat seperti ia tadi, berdiri menjublak dengan woceh sendirian, bagaimana ini bagaimana ini, haa hebat pertarungan di antara Leng Siao Chu dan Han Sye. Setelah mendekati seratus jurus, nyonya janda kok Ceng Peng kalah Ulet dibanding dengan si imam, repot ia melayani kebutan musuhnya itu, tak peduli goloknya sendiri golok yang tajam luar biasa. Itu waktu Leng Siao Chu sudah mulai dapat menguasai sinyonya, hingga nyonya itu tak dapat bergerak lagi dengan leluasa. Bukan main girangnya Leng Siao Chu, dia tinggal menanti mengirim pukulannya yang terakhir. Justeru itu telinganya mendengar suara, hidung kebau, imam bau. Kau tidak lekas menggelinding pergi, apakah kau hendak menanti sampai aku menggaplok pula kupingmu? Itulah suara yang membuat kaget, yang menciutkan hati. Leng Siao Chu lantas teringat akan pertempurannya di tepi Gia Ho, kali lingkaran istana. Itu waktu dia ada bersama Beng Sintong, dia ingin mebekuk Lai Seng Lem, tetapi di situ diadirin Tangi Kim Sye Ie, yang menghajarnya dengan satu gaplokan. Sekarang dia mendengar suara itu, kagetnya tidak terkirakan. Karena kaget, pemusatan pikirannya menjadi terganggu. Karena itu, dia terkejut tempohan Sye sambil berseru menyerang pundaknya. Tak ampun lagi, pundaknya itu kena tergores, sebab dia tak sempat berkelit sempurna atau menangkis. Tidak ayah lagi dia mengangkat kaki, untuk kabur. Pada saat itu, jangan kata dia sudah terluka, biarnya belum, karena mendengar suara ancaman itu, dia pasti akan segera mengangkat langkah panjang. Maka itu waktu tinggallah Fang Lim yang masih terus melayani Huli Chiat. Sahabatnya Beng Sintong ini terperanjat melihat dua-dua kawannya kalah dan kabur. Selagi ia terperanjat itu, Fang Lim menyerang ia dengan ikat pinggang yang liahai itu. Tak sempat ia menangkis, maka ia menjejak tanah, untuk lompat berkelit. Tepat ia menurunkan kakinya, untuk menginjak lantai, tepat ada sepotong batu menggelinding ke arahnya, maka kakinya itu kena menginjak. Batu itu. Yang bentrok cuma jeriji kakinya, tetapi kesudahannya itu hebat sekali. Mendadak ia merasakan sakit sampai ke ulu hatinya, kakinya tak dapat dipertahankan lagi tubuhnya terhuyung, terpeleset mau jatuh. Fang Lim tidak menyangka apa-apa, ia tidak menduga bahwa ada orang yang sudah membantui ia secara diam-diam, justru lawannya terpeleset, ia mengirim tendangannya, yang mengenai kempolan. Tidak ampun lagi, tubuh Huli Chiat terpental sampai tiga tombak lebih. Tapi Huli Chiat benar lihai. Begitu ia memegang tanah, begitu ia meletik bangun. Cuma karena hatinya sudah jadi ciut, tanpa memutar tubuh lagi, ia terus lari ke tembok pekarangan, buat berlompat melewatinya, guna terus kabur mengangkat kaki. Ia penasaran, selagi berlompat itu, ia kata sengit, kau menggunai akal, kemenangan yang mendereng. Jikalau kau mempunyai nyali, nanti di Siaulim Chiat kita bertemu pula Fang Lim tertawa dan kata, kalah ialah kalah. Buat apa kau menggunai alasan akan menutupi malumu siapa yang mencurangi kau? Sungguh lucu. Bukankah semua orang melihatnya kau kena tendang mental kenapa kau masih tidak puas habis mengucap begitu? Fang Lim menoleh kepada Han Chiat dan E.T. Longbo, mendadak ia menjadi haran. Ia melihat dua orang itu berdiri menjublak saling mengawasi, tidak ada satu jua yang menyambuti kata-katanya itu. Karenanya, ia berhenti tertawa. Ia pun lantas mengawasi saja kedua kawan itu. Tiong Bo yang sadar terlebih dulu. Aku lihat malam ini aneh sekali, katanya seorang diri. Fang Lim cerdas luar biasa. Ia lantas dapat memikir. Benar juga kemenangannya luar biasa. Kenapa Huli Chiat terpeleset tanpa sebab mendadak ia menjadi kaget sekali. Lekas serunya. Mari kita lihat anak mula terus lari dengan menyambar tangannya rumah, untuk ditarik diajak lari ke dalam. Sia Ie sendiri berlaku sangat cepat. Sesudah memberikan bantuannya secara tersembunyi membuat Yang Chekou, Leng Xiaochu dan Huli Chiat kabur, ia lari ke dalam, guna menghampirkan kok Chiehoa. Ia membuka pintu samping dan memburu ke dalamnya sambil memanggil-manggil, Chiehoa. Chiehoa. Kenapa kau diam saja? Apakah kau gusar kepadaku? Begitu ia tiba di dalam kamar, Sia Ie menjadi berdiri tertegun. Ia melihat seorang nona yang baru saja mengangkat kepala. Nona itu bukannya kok Chiehoa, hanya leh seng lem. Lekas-lekas Tok Chiu Hongkai menetapkan hati. Kau, kau kenapa datang kemari? Ia tanya. Hektometer menyahut si nona tawar. Kau dapat datang kemari, kenapa aku tidak hari itu? Bagaimana sebenarnya aku menyangka kau lenyap? Ya, lenyap. Lain orang lenyap, kau bingung tidak keruan, jauh-jauh kau menyusul sampai di siang yang ini. Aku hilang, peduli apa, bukan tak sempat Sia Ie mengadu mulut. Itu pula tak ia suka. Maka ia hampirkan nona itu, untuk menjembatnya. Mana nona kok ia tanya? Seng lem tertawa dingin. Hektometer, nona kok, sahutnya perlahan. Ya, mana dia dia kenapakah tanya lagi Sia Ie, bernapsu. Pergi kau cari sendiri sahut Seng Lem. Sia Ie memandang nona itu, ia merasa jari. Seng Lem nampak penasaran sekali, hingga dia menjadi bengis. Apakah kau bunuh di atanya Sia Ie? Mendadak dia kaget. Dia mencekal keras sekali lengan si nona. Nona lem menahan nyeri, dia dam saja. Sesaat itu, sunyik keduanya. Karena itu, tiba-tiba Sia Ie mendengar suara terisak perlahan sekali di luar kamar. Tanpa pikir lagi, ia sempur seng lem, ia lompat ke arah pintu, guna menggempur. Hebat terjangannya, tembok di situ roboh, maka ia melihatlah pintu rahasia. Bagaikan orang kalap, Sia Ie lompat meninggalkan nonali. Pintu rahasia itu menjurus ke kebun di belakang. Sinar rembulan guram tetapi Sia Ie melihat seorang nona lagi berjalan limbung di antara pohon-pohon bunga. Ia kenal baik nona itu, maka ia lompat menyusul, untuk menaruh kaki di depannya. Ia memutar tubuhnya sambil segera berkata, Cie Hoa! Cie Hoa! Kau tak kurang suatu Tok Chiu Hongkai juga memegang tangan baju si nona. Mendadak terdengar seret maka Cie Hoa menghunus pedangnya, dengan apa ia menabas kutung ujung bajunya yang dicekal pemuda itu. Sia Ie heran dan kaget. Mulanya ia hendak menyentil pedang si nona, atau ia membatalkan niatnya, karena ia khawatir nona itu menjadi semakin gusar. Cie Hoa tidak menyerang, hanya sambil mengancam dadanya dengan pedangnya, ia kata keras, Jikalau kau sentuh tubuhku, aku akan lantas mati di depanmu ini Sia Ie melongo. Saking bingung, tak tahu ia mesti mengatakan atau berbuat apa. Cie Hoa lantas berkata, mulai saat ini dan seterusnya, kaulah kau, akulah aku. Kita tidak punya kepentingan lagi satu dengan lain. Anggap saja bahwa dulu hari kita tidak pernah berkenalan suara itu keras, tetap dan dingin. Apa, apakah artinya ini? Tanya Sia Ie bingung. Kau dengar dulu aku, kau dengar dulu aku, apa juga yang kau bilang, aku tidak dapat percaya si nona menyelah. Sia Ie bingung bukan main. Otot-otot didahinya sampai terlihat biru. Cie Hoa, kau pasti salah paham kata dia. Dia, dia, dengan dia, Sia Ie maksudkan dia wanita, ialah Le Senglem. Tentang hubungannya dengan nona Le, tak dapat itu diterangkan dengan dua-tiga patah kata saja. Maka itu, baru mengucapkan dia ia sudah kehabisan kata-kata. Sebaliknya, mendengar kata-kata dia itu, hati Cie Hoa menjadi semakin panas. Katanya singkat, dia telah mengatakannya padaku. Tak usah kau menjelaskannya lagi. Jikalau kau tidak pergi sekarang, nanti aku menteriaki ada penjahat. Meski ia baru mengancam, benar-benar Cie Hoa berteriak, Ibu, ada orang jahat di sini. Tangkap. Tangkap tadi itu, Hansien dan Fang Lim telah mendengar suara tembok gempur. Mereka kaget dan heran. Mereka lari memburu terlebih cepat pula. Tiba-tiba mereka bersomblokan dengan Senglem, yang lari keluar. Nona itu riap-riapan rambutnya, dia tak terlihat tegas, dia asing. Hansien menyerukan suara heran dan kagetnya, sebelum dia sempat menanya, dia dibikin kaget pula oleh sikap Senglem. Si Nona menghunus pedang Cai In Kiam dengan apa ia memapas. Bukan kepalang kagetnya nyonya rumah. Kedua goloknya kena terpapas kutung pedang Nona itu. Fang Lim gusar, ia menyerang dengan ikat pinggangnya. Ia mau menggulung kedua kaki Si Nona. Senglem tak menghiraukan serangan itu. Dengan berani, dengan sebat, ia menyambut dengan tabasannya. Pedangnya pedang mustika yang terlebih tajam dari pedang Yuliong Kiam, maka itu ikat pinggang sinyonya tak berdaya menghadapinya. Kontan ikat pinggang itu kena dibabat kutung, tak peduli Fang Lim mencoba menolongnya dengan tipu silat huruf lolos. Maka ikat pinggang itu tinggal sepotong. Ek Tiong Bo sudah lantas mengenali Si Nona sebagai si wanita muda yang mengacau Beng Kecung, sarangnya Beng Sintong, ia lantas berteriak, inilah kenalan Fang Lim sendiri sudah siap dengan serup biji catur dengan apa ia telah menimpuk dengan tipu silat Tian Liesan Hoa. Biji catur jauh lebih berat daripada bunga atau daun, tak heran jikalau serangannya ini berbahaya luar biasa. Seng Lem melindungi diri dengan pedangnya, tak urung dia kena terhajar pada jalan darahnya, honghu di punggung, kinceng di pundak kiri, dan tekma di kaki kanan, syukur ia telah melatih diri dengan ilmu silatnya Kiao Pak Beng yaitu Na'i Eh Hiya To'o, maka meski ia merasakan nyiri, ia masih dapat bertahan hingga tak usahlah ia sampai roboh. Fang Lim mendapat dengar suaranya Tiong Bo itu, ia menunda menyerang lebih jauh. Di tangannya masih ada sisa lima atau enam biji caturnya. Seng Lem menggunai orang berhenti menyerang, dia lompat melewati tembok pekarangan, untuk menyingkirkan diri. Ketika itu ialah saatnya Kok Cie Hoa berteriak-teriak ada penjahat, maka Han Sie dan Fang Lim tak menghiraukan Seng Lem, keduanya lari ke arah suaranya Cie Hoa itu, hingga Nyonya Fang dan Sie Ie telah bersomplokan. Fang Lim heran sampai ia melengak, begitu pun Han Sie. Sie Ie tidak dapat dikenali ibunya Kim Bwe E lantaran ia memakai topeng, sedang Cie Hoa mengenali Tok Ciu Hongkai dari suara orang. Cie Hoa lari pada ibu angkatnya tanpa dapat menahan diri lagi, ia roboh di dalam rangkulan ibu itu, tubuhnya menjadi lemas, hingga Han Sie mesti memeluknya dengan keras. Han Sie kaget dan heran. Cie Hoa! Cie Hoa! Kau kenapa tanya si ibu? Dengan suaranya tak tegas, tetapi cepat, Cie Hoa kata, ibu, mari kita lekas berlalu dari sini menyusul kata-katanya nona kok, dari tempat yang dekat terdengar suara tertawa dingin dari seng lem, hektometer. Hektometer. Haha dengan kecerdasannya Fang Lim lantas menduga pasti orang tadi Kim Sie Ie adanya. Sikapnya Cie Hoa ini luar biasa sekali, sikap itu mendatangkan kecurigaannya hingga ia lantas menerka. Ia menjadi mendongkol sekali, maka dengan sisa biji caturnya ia lantas menyerang sambil ia berseru, bagus kau masih ada muka menemui aku Kim Sie Ie yang belum mengangkat kaki berseru dengan tubuhnya berbareng melesat ke atas tembok pekarangan untuk melewatinya. Ia berduka karena urusannya yang ruwet dan sulit sekali itu, terpaksa ia mesti mengangkat kaki dulu. Biji-biji catur mengenai tubuhnya tetapi ia tidak menghiraukannya, benar semua biji itu terpental balik, ia toh merasakan nyiri, cumalah itu tak senyiri luka di hatinya karena sikapnya Cie Hoa itu. Ia menyingkir untuk menyusul Seng Lem, yang kabur ke jalanan kecil di samping gunung. Ia dapat menyandak, lantaran Seng Lem berhenti lari, bahkan nona ini kata dengan dingin, jauh-jauh kau datang ke kota siang yang ini, mengapa kau tidak berdiam lebih lama dengan kekasihmu itu? Kenapa kau menguber aku mau apakah kasih ia mendongkol hingga ia seperti lupakan dirinya? Sepasang matanya melotot. Kata ia dengan nyaring, sebenarnya apakah yang kau omongkan dengan dia?